Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Namun apabila jika gambarnya nanti tidak jelas seperti saya ini mungkin faktor kamera laptopnya memang laptop lama jadi malah mengkaburkan gambarnya tidak apa-apa tanpa background tersebut. Terima kasih. Ini saya lihat sudah cukup banyak, ada 22 partisipan. Kita nanti pukul 13 akan segera mulai, nanti acara akan dibuka oleh Pak Dirjen. Jadi nanti kita akan bincang-bincang sejenak, kemudian kita ada kuis sebelum dibuka oleh Pak Dirjen. Jadi kalau bisa teman-teman yang mungkin masih belum join, mohon diajak teman-temannya agar bisa ikutan pembukaan dan bisa berpartisipasi dalam kuis bersama. Nanti akan ada hadiah menarik, persembahan dari klinik Dijen Mikas dan dari Dijen Mikas sendiri. Monggo diajakin teman-temannya diingatkan, siapa teman-teman yang belum hadir agar segera join, karena sesaat lagi kita akan mulai dan sambil menunggu Pak Dirjen hadir, kita akan memainkan kuis dan kita akan berbagi hadiah. Ada hadiah yang sangat menarik, ada payung cantik yang menurut Mas Agus, payung tercantik tahun ini ya Mas Agus ya. Bapak dan Ibu yang baru bergabung, silakan mengisi daftar hadir dan menyesuaikan profile picture-nya. Biar kita seragam. Tapi saya mohon maaf karena saya sudah sempat coba tadi, gambar malah tidak bagus, jadi saya mohon izin tidak memakai background yang sudah kita sediakan. dan just paradok yang sudah kita sediakan juga. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati acaranya sampai akhir ikuti quiznya dan semoga beruntung ketika mengikuti quiz di sini kami melihat Pak Ses sudah hadir bersama kita selamat siang Pak Ses selamat datang Pak selamat menikmati oke nanti sekitar 3 menit lagi sambil kita menunggu kita akan mulai quiznya nanti sekitar 3 menit lagi jadi acara ini dapat kami sampaikan merupakan acara yang diselenggarakan oleh Dijen Migas berkolaborasi dengan agen perubahan Dijen Migas dan klinik utama Dijen Migas nah tema acaranya adalah sehat waspada dengan protokol kesehatan COVID-19 jadi terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah berkenaan hadir menyempatkan waktunya terutama di akhir tahun ini tentunya dengan pertimbangan ASN mobilitasnya sangat tinggi saya kira kita perlu kembali mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan rakan-rakan kita agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun dan nanti juga kita akan belajar apa sih komorbit sebagai penyakit penyerta itu nanti insya Allah akan dipaparkan secara gamblang oleh narasumber dan boleh juga nanti ketika narasumber memberikan paparan jika sudah ada pertanyaan yang ingin disampaikan silakan nanti ditulis di kolom chat nanti kita akan sortir dan nanti kita akan persilakan untuk ditanyakan kepada narasumber ketika sesi diskusi nanti oke oke sambil kita ngumpul-ngumpul sambil menunggu jadi menurut saya nih ya ini kan tanggal 22 Desember 2020 22 Desember 2020 hari ini adalah hari yang sangat spesial dengan tiga alasan yang pertama ada yang ulang tahun di hari ini ada teman kita di Dijan Migas yang berulang tahun pada tanggal 22 Desember ini yang pertama Pak Wiryo Hariono beliau ulang tahun yang kelima empat jika beliau tidak ikut acara kami mendoakan untuk Pak Wiryo sehat terus, sukses terus semoga semua dimudahkan dan yang kedua ada Pak Ahmad Lutfi ulang tahun yang ke-43 beliau merupakan kepala sebagian evaluasi dan laporan tapi mungkin setelah pelantikan kemarin nama jabat ini berubah ya Pak Lutfi selamat siang Pak Lutfi siang Mas Farhan mohon maaf nih video belum diaktifin iya, selamat ulang tahun ya Mas Lutfi semoga sukses terus, sehat terus mudah urusan kira-kira apa nih harapan kedepannya Mas Lutfi ya harapan sih mungkin sama ya dengan teman-teman semua ya agar kita lebih berkontribusi lah buat kantor, kemudian juga aduh ini suaranya baik semoga kantor kita semakin baju lah Mas Lutfi baik, baik terima kasih Merti oke, semoga doa yang sama kita semua kita semua sehat ya Mas ya oke, alasan yang kedua kenapa hari ini spesial hari ini adalah hari ibu hari ibu yang diperinyati ke-92 kalau sesuai catatan kami untuk itu kami mengucapkan selamat, selamat hari ibu dan pada momen ini kami ingin sentiasa mengingat jasa dan pengorbanan besar ibu kita, orang tua kita ya jadi pada momen ini tunjukkanlah perhatian kasih sayang dan bakti kita kepada beliau dan kepada rekan-rekan yang sudah ditinggalkan ibu nanda tercinta yuk kita senantiasa doakan ibu kita agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa nah itu alasan yang kedua alasan yang ketiga kenapa hari ini sangat spesial ya karena bapak dan ibu yang sudah hadir di sini nah kami yakin bapak dan ibu peserta bincang kesehatan ini mampu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun dan mampu mengingatkan rekan, saudara, teman-teman di sekitarnya jadi protokol kesehatan 3M memakai masker menjaga jarak dan hindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun nah selain itu selain bapak dan ibu yang sudah hadir di sini nanti kita juga akan kedatangan narasumber yang sangat spesial sosok ibu juga beliau merupakan anggota Satgas Penanganan COVID Nasional yaitu Ibu Brigjen TNI Dr. Dery Puspitorini nanti beliau akan memberikan paparan secara gamblang nanti silakan di persiapan pertanyaan ketika sisi diskusi nanti nah, mengingat hari ini bertepatan dengan hari ibu dan sebentar lagi kita akan berdiskusi mengenai protokol kesehatan mari kita simak bersama pesan dari Satgas Penanganan COVID yang berkolaborasi dengan salah satu band legendaris Indonesia yaitu Padi judulnya Ingat Pesan Ibu kepada host, kami persilahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mas Warhan masih di mute oh maaf, oke oke, sesuai janji kita mulai quiz yang pertama ya nah, Bapak dan Ibu silakan buka kahut.it coba buka kahut.it oke, saya share screen dulu ya oke, kira-kira kelihatan enggak Bapak dan Ibu ini quiz pertama kita kelihatan-kelihatan kelihatan ya oke, coba buka dari handphone sebaiknya via handphone ya jadi nanti pertanyaannya akan terlihat di sini nanti jawabannya via handphone buka kahut.it masukin kodenya 226-5359 nah Mas Farhan, suaranya terdengar enggak ya? siapa? oh, jelas-jelas terdengar oke kalau bisa namanya ini kalau udah masuk enggak apa-apa tapi kalau bisa namanya sesuai dengan yang diisi di daftar hadir ya jadi nanti ketika menang Mbak Nadiar, Mbak Hening bisa dengar suara saya dengar oke, silakan ayo teman-teman join ini hanya lima pertanyaan jadi nanti saya akan ambil tiga, tiga pemengang yang akan mendapatkan hadiah menarik yang tadi kita tunjukkan ada tumbler, poin cantik buku tulis dari halumigas kemudian obat kumur dan pasta gigi oke, ini baru tujuh pesertanya siapa lagi yang belum join silakan membuka www.kahut.it dan masukkan kode 226-5359 terdengar suara kami terdengar, terdengar jelas Mas Farhan ya Mas Farhan Bu Dokut dengar ya dari saya terdengar belum ada suaranya Mas oke tes siap, kedengaran belum dengar terdengar suara Mas Farhan juga belum kami dengar nih bagaimana suara saya Pak tes, tes oke, ini sudah 12 orang ayo Bapak dan Ibu siapa yang belum join ini partisipan ada 51 tapi baru 13 orang jangan ketinggalan ini kita berkompetisi mendapatkan hadiah menarik dari Kling, Dijen Megas dan Dijen Megas baru 15 dengar suara saya datang Pak Dian suaranya sudah terdengar dengan baik baru 15 masih 15 ayo silahkan join ini terbuka untuk semuanya Bapak dan Ibu yang sudah duluan hadir punya kesempatan lebih besar dari yang nanti nyusul belakangan ayo buka tahut.it join apaan Mas Farhan ya join apaan kan udah join tahut.it sesuai yang terlihat di ini di share screen saya tunggu pertanyaannya Bu oke baru 18 ini dari partisipan 52 ayo ayo saya tunggu 3 menit lagi semoga dalam 10 menit kita kelar quiz selamat siang selamat siang mbak Ning ya oh denger ya ya suara saya bagaimana di sana Mas denger Mas Dian wah suaranya oke baik siap suara Pak Dirjen nanti di sini terdengar kedengaran Mas Dian eh Pak Dirjen belum dengar tapi Mas Dian dengar oh iya siap suara buning ekonya buning oke sambil kita tunggu teman-teman masuk saya kasih tipsnya nih jadi yang menggunakan handphone sebaiknya settingan screen savernya itu kalau bisa disetting lebih agak lama jadi jangan 5 detik atau 10 detik kalau bisa digeser yang lebih lama jadi ketika nanti jawab eh tiba-tiba layarnya mati takutnya begitu dipencet malah salah jawaban jadi kalau bisa disetting terlebih dahulu agar layarnya tidak mati dengan cepat ini baru 19 ayo Bapak dan Ibu silakan join quiz oke sudah 20 21 buka kahut.it masukkan kode 226 5359 oke satu menit lagi kita tunggu oke sudah 22 ya oke saya kira oke kita mulai saja quiznya ya siap-siap Bapak dan Ibu perhatikan handphonenya perhatikan pertanyaan ini tidak sulit pertanyaan gampang-gampang semuanya oke siap 23 kita mulai quiznya ya baik quiz pertama di sesi pertama sebelum pembukaan siap-siap pertanyaan pertama COVID-19 disebabkan oleh bakteri jamur virus atau cacing ada 20 detik jadi jawaban yang tertinggi adalah jawaban yang benar dan yang paling cepat 5 detik lagi oke waktunya habis oke ada 16 yang menjawab dengan tepat namun 2 masih belum oke jawaban yang benar adalah penyimpannya virus kita lihat kelas men sementara Bapak Aprian Zahlan menempati posisi pertama Ibu Hening posisi kedua dan Pak Martin posisi ketiga yang lain tetap semangat ini masih ada 4 pertanyaan lagi bisa saja kelas men berubah siap-siap ya pertanyaan berikutnya yang kedua apa kepanjangan dari 3M kecuali memakai masker menjaga jarak mencuci tangan atau memasak nasi oke mana yang bukan kepanjangan dari 3M 5 detik lagi sudah 21 orang yang menjawab waktunya habis 20 menjawab dengan benar kecuali ya jadi memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan adalah kepanjangan dari 3M memasak nasi bukan kita lihat kelas men sementara Bapak Martin menyalip menjadi peringkat 1 Mbak Hening tetap di posisi 2 yang lain tetap semangat masih ada 3 pertanyaan lagi masih bisa salip-salipan ini skor yang mepet semua kita lanjut pertanyaan ketiga siap-siap handphonenya standby pertanyaan ketiga berikut ini merupakan gejala pendidikan COVID kecuali apakah demam sesak nafas sakit gigi atau batu ayo dipikir-pikir ini pertanyaan gampang-gampang susah tapi tidak susah-susah juga 5 detik lagi sudah ada 21 jawaban oke waktunya habis sebagian besar menjawab dengan tepat yang tidak termasuk gejala COVID adalah sakit gigi kita lihat resmen sementara Pak Martin masih memimpin tapi sedikit cukup tipis ini kemudian Pak Aprian menyalip kembali Mbak Hening menjadi posisi 2 dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya pertanyaan 4 dari 5 jadi apa jabatan dari narasumber kita nah Bapak dan Ibu yang membaca poster tentunya tahu apa jabatan beliau ayo dipilih kalau sering ikut ujian KPKN atau PMP ada cluenya jawaban yang manalah yang biasanya paling tepat oke waktunya sebentar lagi habis oke jawaban yang benar adalah jabatan beliau Direktur Profesi Tenaga Kesehatan RSPAD Gatat Subroto Jakarta baik kita lihat kelas men sementara ini last one posisi terakhir Bapak James menyalip ke peringkat 1 Pak Martin peringkat 2 Mbak Hening peringkat 3 ingat satu pertanyaan lagi kita mulai nah acara ini terselenggara antara kalau orang berasai antara siapa dan siapa apakah klinik perawat jalan dan agen TAP klinik kecantikan dan agen Tunggal klinik bersalin dan agen penyaruh BBM atau klinik Dijin Migas dan agen perubahan ayo ini harusnya gampang sekali dijawab oke terima kasih hampir semua yang menjawab dengan tepat kita lihat kelas men akhirnya ya siapa yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Dijin Migas peringkat ketiga DMB nah ini nanti tolong dikonfirmasi ke Panitia ya nama aslinya siapa yang kedua silah selamat kepada Bapak Martin dan yang peringkat pertama kita berikan selamat kepada Bapak James oke selamat Bapak James bisa menerusnya Bapak James puji Mas Baran oke selamat ya Bapak James nanti hubungi Panitia ya karena saya mungkin namanya berbeda James kalau Martin saya tahu untuk menghubi Panitia agar dapat kita kirimkan ini James James Bond namanya siapa sih Puji Bu Puji Puji James oh Mas Puji ya oke mongga nanti para pemenang menghubungi Panitia yang James dan DMB ya untuk kita kirimkan saya skip aja next untuk yang ranking selanjutnya yang DMB saya soalnya next aja Nadiar Nadiar oke jadi itulah quiz pertama kita jadi sambil kita menunggu Panitia apakah Pak Dirjen sudah bersama kita sudah ready oke kira-kira pertanyaannya nggak susah ya tadi nanti pertanyaan di quiz kedua juga kira-kira seperti itu membahas tentang COVID membahas protokol-protokol dan mungkin informasi-informasi yang sudah umum kita dapatkan di media media teman-teman surat kabar baik Pak Dirjen apabila sudah bersama kita saya izin memulai Pak Dirjen terima kasih terima kasih terima kasih Sambil kita menunggu ya Bapak dan Ibu jadi dapat kami sampaikan kembali acara ini merupakan kolaborasi antara klinik utama Dijen Migas dan agen perubahan Dijen Migas nah tadi kita sudah melewati acara quiz yang pertama jadi teman-teman yang belum ikut quiz mungkin tadi baru bergabung jangan khawatir kita ada kesempatan quiz berikutnya sebelum penutupan nanti penutupan pembukaan akan dibuka oleh Insya Allah Pak Dirjen akan berkenan membuka kemudian nanti sesi presentasi oleh Narasumber dan akan ada sesi diskusi dan tanya jawab bersama moderator kemudian penutupan namun ketika pembuka nanti kami mohon kesejaan Bapak dan Ibu untuk bersama-sama kita berdoa dan mendengarkan lagu Indonesia Raya nah untuk quiznya itu kita sudah mempersiapkan hadiah-hadiah menarik jadi silahkan ikutan quiznya online nanti mengakses kahut.it nanti kodenya akan kita share untuk quiz yang kedua nanti hadiahnya apa aja ada modol sekitigit dan obat kumur kemudian ada buku catatan notebook kemudian ada payung super cantik dan ada tumbler dan masker silahkan untuk berpartisipasi dalam quiz nanti yang kedua sebelum acara ditutup nah jika Bapak dan Ibu nanti ada pertanyaan sambil narasumber memberikan paparan silahkan ditulis di kolom chat jadi nanti kita akan sortir pertanyaannya akan disampaikan oleh moderator dan nanti akan dipersilakan untuk ditanyakan kepada narasumber jadi silahkan bikin notes ketika ada yang ingin kita ketika narasumber mencapai paparan mohon info Pak apakah Pak Dirjen sudah siap suara dimana lagi mas baik oke sambil kita menunggu ya Bapak dan Ibu jadi ini saya melihat alhamdulillah cukup banyak partisipan ini ada 81 jadi ini cukup kami apresiasi kami sangat senang karena memang di Jemigas ini baru saja kehilangan salah satu pegawai terbaiknya rekan baik kompeten banget karena positif COVID-19 jadi memang kita perlu kembali menekankan agar kita semua waspada kita semua menerapkan protokol kesehatan jadi apalagi misalnya ASN akhir tahun ini teman-teman ASN mobilitasnya sangat tinggi sering keluar kota sering melakukan pengawasan pekerjaan proyek pemerintah tetap terapkan dimanapun dan kapanpun selalu pakai masker jaga jarak hinggari kerumunan dan senantiasa dengan rutin mencuci tangan dengan sabun dan saling mengingatkan jadi kita kalau bisa ingatkan teman-teman yang mungkin masih menganggap hal ini sepele masih menganggap COVID-19 ini gak ada gak nyata tapi di Jemigas sangat kehilangan salah satu pekerjaan terbaiknya karena COVID-19 ini jadi COVID-19 adalah hal yang nyata kita wajib terapkan protokol dimanapun dan kapanpun kemudian nanti kita juga coba belajar apa sih penyakit penyerta itu komorbit itu yang sering disebutkan apa-apa saja yang dimaksud dengan komorbit dan bagaimana nanti misalnya langkah kita untuk menekan penyebaran COVID-19 ini baik mohon izin Pak Dirjen untuk memulai Pak Dirjen baik terima kasih baik yang terhormat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Bapak Tutuka Ari Haji yang terhormat Sekretaris Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Bapak Iwan Persedia Adi yang kami hormati para ibu anggota Dharma Wanita Dijen Migas yang kami hormati seluruh peserta acara Bincang Kesehatan Dijen Migas sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpaan rahmatnya kita masih dapat berkumpul pada siang hari yang berbahagia ini untuk saling mengingatkan kembali tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan di masa pandemi ini dan juga nanti kita akan belajar bersama mengenai komorbid sebagai penyakit penyerta sebelum acara dimulai marilah kita berdoa bersama agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terkustus kepada sahabat kita tercinta Ilham Rahman Hakim yang telah mendahuli kita mari kita doakan agar almarhum senantiasa mendapatkan tempat terbaik di sisi sang pencipta berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai berdoa selesai terima kasih acara yang pertama adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk itu Bapak dan Ibu dimanapun berada kami mohon untuk dapat berdiri kepada host kami persilakan untuk dikutarkan videonya dan Ibu dimanapun berada terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Pak Dirin, silakan kita duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan oleh Direktur Jenteran JAS. Keputu kepada yang terhormat, Pak Dirin, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta BJTNI Dr. Dewi Postwitorini, SPP, Mars, MH, selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Sesijen, Pak Iwan. Yang saya hormati para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan ESDM. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan di Jemigas. Dan para peserta Zoom Meeting, Bincang Kesehatan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas garungannya, siang hari ini kita masih diberi kesehatan. Berkumpul secara virtual dan secara langsung beberapa. Di acara Bincang Kesehatan, Sehat, Waspada dengan Protokol Kesehatan COVID-19. Pertemuan sehari-hari dan kewaspadaan komorbid penyakit penyerta. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Profesi Tenaga Kesehatan SBHT, Karasopoto, Jakarta. Berjantra Eni, Dr. Dewi Busporini, SPP Mars, MH. Selaku narasumber, sebagai narasumber di tengah kesibukan ibu yang sangat padat. Maksud dan tujuan dilaksanakan acara Bincang Kesehatan terkait COVID-19 adalah untuk memberikan edukasi dan upaya pencegahan dampak wabah virus COVID-19 kepada para penderita di lingkungan Direkturat Jenderal Nikas pada khususnya dan keluarga besar sektor ESDM sesuai dengan arahan Bapak Menteri ESDM. Bertepatan dengan hari ini hari ibu, perkenalkan kami mengucapkan selamat hari ibu, sering doa dan salam semoga kepada para ibu dalam kondisi sehat selalu. Dan sesuai tema hari ibu tahun 2020 yaitu perempuan berdaya Indonesia Maju. Narasumber kali ini adalah seorang ibu yang memiliki prestasi dan dedikasi yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia tersinta. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu Anwar Sumber, ibu Rikjen, Dr. Dewi Busporini, ibu-ibu yang berbahagia, nubah-nubah yang berbahagia. Pada hari ini, kita masih menyaksikan kasus COVID-19 belum juga meredah. Masih dapat tanda-tanda belum turun, masih naik terus. Dari beberapa kasus kemuluan COVID-19 yang terjadi di lingkungan Dijen Wigas, ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala. Pada saat ini, sebagian besar pegawai yang tertular sudah menyatakan sembuh. Namun demikian, ada satu sahabat kita yang karena komorbid meninggalkan kita semua. Ibu-ibu dan Bapak, sekalian yang berbahagia dalam kesempatan yang baik ini, kami harapkan ibu yang Anwar Sumber dapat memberikan edukasi kepada kami, langkah-langkah preventif yang perlu dilakukan untuk bersama-sama menjaga diri dan menekan wabah virus COVID-19 di lingkungan kita. Ibu-ibu dan Bapak yang berbahagia pada hari ini, perkenalkan kami menyampaikan slogan yang lama telah kita dengar, Insana Insana Horosano, di dalam Tuhu yang sehat terdapat jiwa yang kuat, maka marilah kita bersama-sama selalu menjaga kesehatan kita, dengan juga memperkuat spiritual kita. Dampak pandemi COVID-19 ini luar biasa, memalukan kesabaran kita yang besar dan secara bersama-sama, juga memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi nasional. Untuk itu, tidak segan-seganya saya menyampaikan solusi yang sangat mudah. Dan solusi ini juga diterapkan pada saat flu Spanyol berapa puluh tahun yang lalu. Hanya tiga hal, solusinya, yang sederhana, yaitu 3M. memakai masker, mencuci tangan dengan sebut, menjaga jarak. Semudah itu. Namun, kita harus tetap waspada untuk tetap hati-hati menjalankannya. Besar harapan kami semua bahwa pandemik COVID-19 ini dapat segera berlalu, dan penyediaan virus, penyediaan vaksin virus COVID-19 dapat terlaksana dengan baik di kemudian hari. Juga kita sampaikan saudara-saudara yang sedang sakit saat ini, kita doakan bersama. Semoga lekas sembuh dan bisa berasusas kembali. Ibu, Ibu, dan Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati. Selamat mengikuti Zoom meeting Bincang-Bincang Kesehatan bersama narasumber yang sangat mumpuni. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa melindungi kita semua, melindungi kita semua dalam berkegiatan, dalam bekerja, sehingga amanah yang dijelitakan oleh kita semua dapat tercapai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dutuka Ari Haji pada sambutan dan pembukaan yang telah disampaikan. Sebelumnya kami ingin menyapa dulu ke Ibu Dirjen sudah hadir, Ibu Pak Ses juga sudah hadir. Kami ingin mengucapkan selamat hari Ibu. Ya, Ibu-Ibu. Baik. Kita lanjut ke acara utama kita pada hari ini adalah presentasi dan diskusi. Jadi, presentasi akan dibawakan oleh Narasumber, Dr. Dewi, dan diskusi bersama akan dimoderatori oleh salah satu dokter umum di klinik utama di Jemegas, yaitu Dr. Putri. Untuk itu, kepada Dr. Putri, kami persilahkan. Terima kasih kepada Mas Farhan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan ke acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Putri dari klinik utama di Jemegas yang akan menjadi moderator pada webinar siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Dirjen di Jemegas beserta Ibu, juga kepada Pak Ses di Jemegas beserta Ibu, kepada Ibu-Ibu Dharma Wanita Migas yang juga telah bergabung bersama kita, dan kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Tidak lupa, karena hari ini bertepatan dengan hari Ibu, izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari Ibu untuk para Ibu yang telah hadir untuk bergabung bersama kita pada webinar ini. Webinar pada siang hari ini dengan judul Sehat Waspada dengan Protokol Kesehatan COVID-19, Pedoman Sehari-Hari dan Kewaspadaan Komorbid sebagai Penyakit Penyerta. Webinar ini dirasakan perlu dilaksanakan karena sampai saat ini kita masih dihadapkan dengan wabah COVID-19. Masih terdapatnya kasus positif dan masih tingginya angka kasus baru COVID-19 di lingkungan sekitar kita. Dari data yang saya dapat, tercatat pertanggal 21 Desember 2020 kemarin, terdapat penambahan kasus baru, yaitu 6.848 kasus baru di Indonesia. Dan terdapat penambahan kasus baru 1.466 kasus positif di DKI Jakarta. Masih tingginya kasus baru, tentu ini membuat kita bertanya-tanya, kenapa masih terus bertambahnya kasus baru, padahal sepertinya kita telah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Dan sebetulnya bagaimana protokol kesehatan yang paling tepat yang kita lakukan agar kita dapat terhindar dari COVID-19 ini. Untuk itu telah hadir bersama kita, narasumber kita, yaitu Brigchen TNI Dr. Dewi Puspitorini, spesialis paru konsultan Mars MH. Selamat siang, Dr. Dewi. Apakah sudah bergabung bersama kita, dok? Selamat siang, Dr. Putri. Selamat siang, Dr. Dewi. Terima kasih, dok, kalau meluangkan waktunya. Baik, terima kasih. Suaranya jelas ya, dok, terdengar di sana? Masih ada anggota. Saya belum boleh mempas masker lagi. Jelas benar. Baik, dok. Sudah penuh, sudah penuh. Kalau sudah bebas megang masker, saya biasakan pasti megang sempetan. Baik, dok. Sehat, Dr. Dewi? Alhamdulillah, ini sudah dimulai? Aduh, sudah serahkan ke saya, dok, atau bagaimana? Ya, sudah mulai, dok. Nanti izinkan saya untuk membacakan kurikulum vita dulu ya, dok. Sebentar, dok. Ya, sambil menyatakan akhirnya ya, dok. Baik, izinkan saya melanjutkan dulu ya, dok. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Dr. Dewi Puspitorini sebagai narasumber kita. Dr. Dewi Puspitorini, spesialis paru, konsultan Mars MH, lahir di Jakarta 15 Mei 1967. Diwayat Pendidikan, lulus pada tahun 1992 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu melanjutkan studi pulmonologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan lulus pada tahun 2006. Saat ini, Dr. Dewi masih aktif sebagai Direktur Profesi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit RSPAD Gatuh Subroto, dan beliau juga merupakan Satgas COVID Nasional. Untuk itu, sangatlah tepat sekali beliau menjadi narasumber kita hari ini untuk memberikan paparannya tentang COVID-19. Dan suatu kehormatan bagi kami, Dr. Dewi dapat meluangkan waktunya. Terima kasih, Dr. Dewi. Dan tidak lupa, sebelum dimulai acara, akan saya sampaikan bahwa setelah paparan narasumber nanti, akan ada sesi tanya-jawab. Nanti dipersilakan kepada para peserta webinar yang ingin bertanya. Boleh langsung menuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, apakah sudah siap, Dr. Dewi? Ya, bisa tolong saya dijadikan host di... Tadi hampir, sekarang saya laptop. Baik, dok, sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, tadi ada Bapak Dirjen. Tadi saya mendengarkannya sambil di jalan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena saya memang harus terus mengedukasi teman-teman semua. Baik di BUMN atau di tempat lain yang kadang-kadang minta untuk saya. Di sela-sela juga saya, kedinasan saya sebagai... Saya di RSPA di Gatos Proto. Baik, saya mendapatkan kesempatan saya ambil judul sehat dengan... Ini saya besarkan ya. Sehat dengan 3M dan tetap waspada terhadap COVID-19. Kita tahu saat ini nama penyakitnya adalah COVID-19. Virus penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Yang sudah mengenai hampir sebagian besar dari belahan dunia. Itu sudah didatangi dan menyebabkan suatu kondisi mengganggu perekonomian di masing-masing negara. BHU tanggal 11 Maret 2020 menyatakan bahwa kondisi ini sudah kondisi pandemi. Pandemi itu artinya kasusnya sudah menyelimuti atau mengenai hampir sebagian besar dari belahan dunia. Kita tahu inilah bentuk virusnya. Dia bentuknya ada tonjol bulat ya, dengan tonjolan-tonjolan. Gunanya tonjolan-tonjolan ini adalah untuk menempel pada reseptor-reseptor di dalam saluran hampas kita. Pinter ini memang virus ya. Dia masuk lewat hidung, bisa masuk mulut dan lewat ke mata. Dan reseptornya ada di dalam, dia bisa menggangguan di saluran cerna juga ada, di ginjal, di otak pun ada. Setelah masuk dalam peredaran darah. Jadi yang harus diantisipasi memang daerah area muka. Karena itu gunanya protokol kesehatan diterapkan bahwa kita harus pakai masker yang benar, dari atas hidung sampai dagu. Dan kita tidak boleh kucuk-kucuk mata kalau tangan kita belum cuci tangan. Inilah organ salah satu, organ vital. Kenapa saya bilang salah satu? Karena organ vitalnya ada. Otak termasuk, jantung masuk, hati dan ginjal termasuk. Karena memang Allah menciptakan bahwa organ-organ ini saling berhubungan. Ada apa-apa di paru, masalah di paru, jantung jadi ada masalah. Karena oksigenya kurang, kemudian otak memerintahkan, ya paru, nafasnya lebih cepat, jantung kerjanya lebih cepat. Nah disitulah. Jadi ada kolaborasi organ vital ini di dalam tubuh manusia. Sehingga begitu salah satu organ vital ini kena, itu bisa mempengaruhi keseluruhan. Contoh, misalkan orang kalau kena stroke aja, contoh bayangin. Otak itu adalah tempat yang memerintahkan. Tempat mesinnya, kalau mobil itu mesin, merintahkan. Kalau otak yang memerintah apa-apa, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi semua organ harus dilindungi, diamankan. Ini gambar di atas adalah bagaimana virus ini berada dalam suatu ruangan yang tertutup. Baik di rumah, baik di perkantoran. Ini jendelanya tertutup. Tapi kalau kita ventilasinya baik, ini jumlah virusnya itu tidak terlalu banyak. Gejala COVID-19 itu apa sih? Yang paling sering ditemukan adalah ada gejala emang. Kemudian ada batu kering. Gangguan pernafasan itu seperti rasa sesak atau bahkan sesak nafas datangnya ke gawat darurat, sering seperti itu. Kemudian juga ada gangguan penciuman, gangguan pengecapan. Sekarang kita bilang penciuman itu anosmia. Ada yang diare dan hanya rasa lemas saja. Jadi kita mesti waspada. Saat ini kita dalam kondisi pandemi, bila ada keluhan-keluhan di atas, mesti diwaspadai. Tetapi juga jangan terlalu cemas. Lewatnya lewat mana nih? Transmisinya. Bisa cara langsung atau tidak langsung. Langsung itu adalah lewat percikan. Droplet itu adalah kalau kita ludah, mohon maaf, itu ludah kan besar ya, ludah yang cairan. Tapi ini hanya percikan. Jadi kita bicara begini, sebenarnya ada percikan. Ada percikan kecil-kecil yang bisa kena ke kita. Dengan jarak 1-2 meter bisa. Tergantung nanti memang droplet sendiri ada yang kecil banget, ada yang masih terlihat. Coba pernah deh, saya yakin peserta Redina pernah merasakan tiba-tiba cip, udah muncat sedikit gitu ya. Saya sekali merah juga melihat seperti itu. Nah, jadi droplet itu mengenai orang di depannya. Kalau orang di depannya tidak pakai master, tidak aman. Apalagi kalau kita ternyata, kita jadi OTG, orang yang pakai jalan. Kalau kemudian transmisi yang tidak langsung, droplet ini jatuh ke meja. Orang lain akan megang ketika kita teman-teman datang ngobrol, megang mejanya. Kita lupa cuci megan juga, kita harus hati-hati. Nah, dari kita pegang, terus kita menyentuh mata, menyentuh hidung, seperti itu ya. Biar mancung juga hidungnya ditarik-tarik. Biar masuk ke dalam. Yang menyatakan kontak erat itu adalah siapa sih yang mengenai kontak erat? Yaitu kalau kita berdekatan dengan kasus yang dicurigai atau kasus probable, atau dengan justru sudah kasusnya sudah positif. Kasus konfirmasi itu juga kasus yang positif, hasil swab PCR-nya, dengan radius sekitar 1 meter, dengan jangka waktu yang lama, kita lebih 15 menit. Atau karena kita sentuhan fisik secara langsung dengan probable konfirmasi. Atau kita memang merawat kasus probable konfirmasi misalkan saudara kita atau orang tua kita yang ternyata positif, kita juga tidak tahu, kemudian kita bersentuhan, tapi tanpa menggunakan APD. Kalau kami di rumah sakit karena kita mendekati pasien, kadang-kadang kita ngobrol, tapi karena kita pakai APD atau lapin diri, pakai heart smart yang lengkap, itu dinyatakan tidak kontak erat. Bukan termasuk dalam kontak erat. Tapi kalau kita misalkan kita di bis atau di kereta api, di situ kita bisa saja berdekatan dengan orang yang kita tidak tahu, ternyata dia ada OTG. Sebentar, ini kayaknya adanya sartelnya pesannya. Lanjut, ini adalah yang tadi gambar pertama, ada virus lurus yang akan masuk ke penafasan kita. Dari hidung masuk ke dalam saluran nafas, ujungnya adalah ini, kita bilang, ini ada tulisan alveolus, ini adalah bola-bola saluran nafas kita. Bola-bola saluran nafas kita, jadi dari hidung masuk terus ke dalam parut kita, ujungnya adalah ini, bola-bola saluran nafas kita. Bola-bola saluran nafas kita atau alveolus ini kalau dijembreng atau ditebarkan, itu luasnya adalah seluas lapang tenis. Itu berdasarkan referensi yang kita dapatkan, yang kita punya, sejak saya masih pendidikan, bagaimana Allah menciptakan ternyata bola-bola itu seluas lapang tenis. Luas sekali ya. Nah, dari bola-bola ini, di sekitarnya itu adalah pemuldara. Ini adalah sel darah. Jadi sel darah merah ini mengangkat, membawa CO2 yang hasil metabolisme dari sel-sel, kemudian dilepaskan ke bola-bola saluran nafas kita. Dan di dalam oksigen ini kan ada udara yang tidak masuk mengandung oksigen. Nah, oksigen ini gantian kemudian diikat oleh sel darah merah ini, kemudian dibawa ke seluruh tubuh untuk dipakai sebagai metabolisme sel-nya. Memang oksigen itu menjadi salah satu faktor penting untuk metabolisme. Sehingga, kalau misalkan oksigennya kurang, jadi disinilah proses. Ada apa-apa di dalam proses alveolus atau proses di atas. Proses di atas pada orang asma, pada orang yang dengan sumbatan jalan nafas bagian atas, pasti oksigennya akan masuk ke sini akan sedikit. Nah, pada proses COVID, justru kelayanannya di arah-darah seperti ini, di ujung-ujung seperti ini. Kita lihat dulu berikutnya. Gambar yang ini adalah bola-bola saluran nafas kita dalam kondisi normal. Bola, namanya bola atau balon ini adalah sosong, karena tempat pertukaran oksigen masuk dan CO2 keluar. Tetapi pada kondisi penemuni atau kondisi infeksi paru dalam hal ini kita bicarakan COVID, di dalam bola-bola saluran nafas ini terbentuk peradangan, terjadi peradangan sehingga ada cairan di dalam bola-bola tersebut. Coba kita bayangkan. Bola-bola yang seharusnya kosong seperti sebelah kiri tiba-tiba diisi oleh cairan peradangan. Sehingga pertukaran oksigen harusnya bisa masuk ke dalam kondisi darah di sekitar sini. Kondisi darah tidak bisa lewat secara sempurna, karena kan isinya tidak penuh full. Dia bisa lewat di sini, tapi di arah sini enggak. Tapi kan justru juga dan ini mempengaruhi dalam proses pertukaran dari oksigen. Ini secara detil lagi, ini adalah alveolus atau bola-bola seorang nafas kita yang normal. Jadi dia kosong, ini adalah pemudara dengan sel darah merah akan terjadi pertukaran di sini. Di sini kita lihat pada proses peradangan yang terjadi. Ini kan cara peradangan banyak di sini. Bagaimana oksigen bisa masuk ke dalam sini, belum lagi di sini akhirnya mengalami proses fibrosis. Ada jaringan prokologi yang jadi menebang. Proses perpindahannya jadi terganggu. Jadi bisa kita bayangkan bahwa bola-bola seorang nafas kita seluas lapang tenis. Tetapi begitu, yang kena kan bukan hanya satu alveoli. Tidak, tetapi kan banyak. Jadi begitu kalau luas kelainannya sangat mempengaruhi dalam oksigenisasi atau masuknya oksigen ke dalam tubuh yang berimbas kepada metabolisme kita juga terganggu, kita juga pasti akan sesat. Karena apa? Begitu oksigen yang kurang dalam tubuh langsung sinyal otak. Ayo nafas lebih cepat, ayo jantung lebih cepat. Jadi nadinya cepat, nafas kita jadi cepat. Kita mengimang akan terlihat. Mengimangnya itu nafasnya, frekuensi nafas lebih dari 30. Di sini saya akan perlihatkan ronson torak. Apa sih ronson torak ini? Ronson dada? Inilah perusahaan Bapak-Ibu sekalian pernah melihat atau pernah kita dilakukan ronson seperti ini. Kita menghadap ke sana, ke tembok, kemudian dipotong dari belakang. Inilah hasilnya. Nah, ronson torak ini adalah kursor saya menunjukkan bayangan jantung. Ini adalah paru sebelah kanan dan yang segini ini ada paru sebelah kiri. Yang putih bawah ini adalah daerah perut. Kita bicarakan ada paru saja. Ini paru kita isinya adalah udara. Kayak oksigen dan lain-lain. Jadi jaringannya tidak akan terkelihatan karena memang isinya banyak udara. Sudutnya tumpu lancid, di sini lancid. Kalau ada air dia akan putih kelihatan. Ini adalah normal. Kita lihat sekarang ronson dada yang sebelah kanan. Ronson dada pasien COVID. Pasien COVID yang masih ini kasus sedang. Kalau kasusnya ringan putih-putihnya tidak sebanyak ini juga. Kita lihat ini normal dia hitam. Tetapi pada yang kasus sedang sudah mulai banyak di tepi-tepi. Memang sepuluh orang. Tepi sama di basal di bawah, bagian bawah. Kita lihat di sini sudah putih-putih banyak dan di tepi kanan dan kiri. Ini kasus sedang. Kasus yang berat kita lihat bagaimana putih-putihnya sudah hampir menyelemuti seluruh jaringan parunya. Kita bisa bayangkan bagaimana kita akan menjadi sesak nafas karena oksigenisasi terlihat di sini adalah sudah sangat kurang. Kita bandingkan dengan yang normal di kiri atas. Ini adalah kasus beratnya. Kalau kasus berat seperti ini, ini saja kita sudah waspada untuk masuk bisa di ruang perawatan biasa dulu tetapi observasi ketat. bila terus evaluasi tiga hari atau lihat klinis pasien memberat pasti akan masuk ke ruangan SU intensive care unit ada kemungkinan akan memakai alat bantu nafas atau yang sebut kita bilang dengan ventilator. Jelas tidak nyaman tetapi itu adalah upaya dari kita untuk membantu oksigenisasi pasien walaupun kita tahu kita tahu bahwa tadi bola-bolanya isinya kan penuh itu tadi tapi kan pengembatanan juga diberikan. ada lendir di sedot seperti itu. Kemudian yang lebih detil lagi adalah pembesaran CT scan thorax. Kalau mungkin beberapa dari Bapak-Ibu mungkin pernah dilakukan CT scan kepala, CT scan perut, abdomen, CT scan dada. Hasilnya ada seperti ini. Jadi lebih detil. Ini adalah CT scan thorax dalam kondisi normal. Ini adalah bayangan darah jantung dan pengguluh darah besar. Ini adalah paru sebelah kanan, ini adalah paru sebelah kiri. ini pengguluh darah dan cabang-cabangnya dan cabang-cabang soal nafas maksudnya. Kita lihat ini bersih, hitam. Kita lihat sekarang yang kasus sedang dan berat. Kita lihat sini putih-putihnya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pasien COVID ini mengalami sesak hebat. Ini yang berat. Dari jauh kelihatannya sih hitam. Tapi kalau didekatin ini putihnya lebih tipis lagi dan sudah mengenai hampir di seluruh lapan paru, kedua paru kenangan kiri. Umumnya memang kenangan kiri. Baik, ini adalah kurva dari materi Dr. Tonang yang menjelaskan tentang hari-hari pemersan. Kita nanti akan tahu bahwa ini rapid antigen yang saat ini sedang ramai dibicarakan, rapid antibody yang dulu-dulu waktu awal kita membicarakan kepada rapid antibody. Kemudian ada swab PCR atau real-time PCR yang merupakan gold standard atau merupakan ya kalau pasti PCR positif itu kalau PCR dilakukan positif itu sudah pasti. Di hari pertama setelah kita terjadi paparan terjadi kita paparan terhadap atau maksudnya virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh kita ini ada proses ya jadi kalau pada sampai satu minggu pertama sampai satu minggu pertama kalau diperiksa PCR-nya dia akan positif PCR-nya akan positif TCM ini tes cepat molekuler juga diperiksa untuk RT antigen jawabannya kemungkinan misalnya adalah reaktif di sini karena RT antigen juga ada yang false negatif jadi RT antigen akan reaktif tetapi diperiksa rapid test antibody non-reaktif jadi kalau kita baru terpapar di sini diperiksa di hari ketiga hari keempat diperiksa antibody-nya jelas negatif atau non-reaktif aduh saya tidak terinfeksi lihat dulu kita belum bisa menilai bahwa kalau rapid antibody-nya tidak reaktif non-reaktif belum tentu karena di sini kita ada 7 hari nah setelah 7 hari baru mulai antibody-nya mulai terbentuk antibody-nya mulai terbentuk EGM ini kondisi akut tetapi virus-nya masih ada di sini virus-nya masih ada dan kondisi tetap masih akut sehingga pada pada kisaran sekitar sampai 12 hari pas sampai 12 hari itu EGM positif kita nyatakan memang dia reaktif dengan virus yang masih ada kalau dilakukan swab PCR di sini bisa positif bisa negatif di swab-nya rapid test antigen umumnya adalah karena yang kuning ini antigennya dia sudah turun tetapi setelah minggu ketiga virus-nya sudah hilang yang ada antibody yang kondisi akut EGM ini akan turun kemudian immunoglobulin G yang akan bertahan lama hati-hati di sini ternyata menurut data ada terjadi reinfection ada infeksi berulang tetapi karena kita sudah mempunyai antibody immunoglobulin G biasanya keluhannya tidak seperti yang pertama lebih ringan dan seperti tidak banyak keluhan saja biasanya kau tahu suka pasan itu kontrol di minggu ketiga minggu ke satu bulan ternyata kau positif lagi jangan terlalu jemas kita lihat dulu lihat klinisnya bisa saja itu adalah suatu infeksi berulang makanya kalau kita sudah pernah terpapar para penyintas COVID ini harus tetap waspada ini tadi kita jelaskan keluhan batuk dan paling banyak saya justru mau menekankan di sini ini adalah comorbid yang kita temukan dari gugus tugas data terbanyak adalah hipertensi diabetes militus atau sakit gula sakit jantung ini adalah PPOK pada para perokok masalah gijal gangguan lain termasuk asma dan TBC juga bisa kena kanker juga ada datanya didapatkan seperti itu jadi kalau kita ada hipertensi ada sakit gula ada sakit jantung ada pada para perokok dia asma dia punya kanker pada kehamilan kita mesti hati-hati bukan berarti karena kalau cemas berlebihan tidak boleh juga karena itu menjadi imunitas yang menurunkan tetapi kita justru kita harus cemas itu kalau kita berpikir positif malah kita bisa menjadi jaga-jaga jadi kita waspada datanya menunjukkan bahwa ini ada kisaran umur 19 sampai 30 ini 31 yang biru 31 sampai 45 dan ini 46 sampai 59 saya akan fokus pada 3 diagram batang ini kita lihat yang positif memang banyak usia 19 sampai ke 59 tahun karena memang ini ada usia-usia produktif di mana kita banyak aktivitas keluar pada usia-usia rentang usia sekian yang dirawat juga banyak juga sama pada 3 kisaran usia tersebut 19 sampai ke 59 tetapi kita lihat yang meninggal justru lebih banyak pada usia tua di atas 60 tahun justru banyak meninggal itu tadi karena faktor usia sel-sel dan tubuhnya dalam merespon suatu penyakit tidak sekuat bisa kalau tentara tentara masih muda sama tentara yang sudah pensum beda kekuatannya seperti itu jadi bukan terus jadi oh saya masih muda ini aman tetap harus dijaga oke pemerintah menerapkan 3T di sini yaitu tracing kita telusur jadi misalkan ada si A dia positif dalam kadangkan kantor itu suka melaksanakan yuk kita lakukan screening nah begitu screening ada yang positif maka dari yang positif itu akan ditanya 14 hari terakhir kebelakang ketemu dengan siapa tadi orang rumahnya ditanya istrinya nanti gimana apa maksudnya juga akan dilaksanakan swab juga akan dilakukan tes di testing dalam arti memang ideal seluruh penduduk Indonesia dilakukan tes tapi kita dengan keterbatasan pastinya komen tes ini juga cukup mahal reaktifnya jadi itu kita laksanakan kelusur atau tracing yang positif kemudian kita cari di 14 minggu terakhir siapa-siapa teman kantor misalkan si A ini kantor A nah dia sebelahnya siapa berkontak kalau sebelahnya lagi pas cuti gak ketemu ya enggak tetapi hari itu 14 hari terakhir ketemu dengan siapa saja itu yang kemudian dalam hal penelusuran kemudian lakukan tes begitu di tes akan dilihat apakah kasusnya ringan sedang atau berat kenapa berat kalau kasusnya ringan ya cukup isolasi mandiri apalagi kalau dia tanpa gejala OTG berarti tetap harus diserahkan dulu untuk kita memutuskan rantai peneluaran terus kalau ada yang kasusnya sedang misalkan saya ternyata ada batuk ya kita harus waspada sebaiknya itu ditampil disampaikan kita langsung ronson toras ronson dada agar kita bisa lihat ada enggak kelainan di parunya untuk bisa lebih awal kita tata dari kekhawatiran kita khawatir sampai berapa lama kondisi ini dan khawatir juga kelamatan diri sendiri sama keluarga tetapi kita juga harus berpola pikiran positif jadi ketakutan mengakibatkan gangguan cemas nah harus disikapi dengan berpikir positif yang akan menjadi kita jadi lebih sehat kenapa kita akan menerapkan gaya hidup sehat ini lagi pandemi kita kan juga cemas kami di rumah sakit juga jangan sampai kita kena kalau kita kena bagaimana pelayanan kasihan pasien-pasien kita seperti itu dan kita juga harus mengamankan keluarga di rumah jadi kita cemas tapi kita juga harus bersikap positif berpikir positif agar kita melaksanakan pola hidup bersih dan sehat agar kita juga terhindar dari infeksi atau paparan COVID ini nah dari kekuatan tadi kan memotivasi untuk mengubah perilaku kita yang dulu mungkin apa namanya tidak pakai masker kemudian kita kalau bersih juga atau batuk batuknya diumbar diumbar itu asabatuk itu kan ditutup pakai tisu tisunya dibuang atau pakai tangan habis itu tangannya cuci itu kan termasuk salah satu melaksanakan kebiasaan yang baik ini melaksanakan olahraga yang teratur makanan sehat 4 sehat 5 sempurna dan vitamin-vitamin yang semuanya adalah gunanya untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan ini semua kita bisa menangkal virus yang masuk ini saya lagi pakai APD tidak nyaman pastinya beremun kadang kita harus pakai plaster di dalamnya kemudian ini pengap sekali kita sebelum masuk kita harus minum yang cukup kalau percik makan dulu kemudian mohon maaf kita harus ke kamar mandi biar kita tidak kepin pipis pada saat di dalam karena ini 4 jam kita di dalamnya jadi mas pada jangan sampai ada penelaran yang kita tahu ini penelaran dari manusia ke manusia lewat cairan dari kita batuk dari bersin dan berjapat tangan karena tadi mungkin virusnya sudah ada di tangan yang ditularkan kita menyentuh orang lain yang terinfeksi kita lanjutkan dulu selanjutnya kita tahu pandemi COVID ini belum berakhir kita sebagai anggota masyarakat kita harus peduli kita harus menentukan disiplin dalam protokol kesehatan yang 3M memakai masker yang benar dari puncak hidung sampai bawah dadi kemudian kita juga menghindari atau selalu menjaga jarak kemudian juga kita cuci tangan bila menggang masker saya mau ambil contoh masker dulu ini dia ini adalah masker bedah yang saya ambil ini contoh kita jangan ambil resiko disini kalau kita pakai masker tingkat penelarannya saja kalau kita tidak pakai masker bahaya kita kena dari orang yang pakai masker sedikit ada sedikit-sedikit yang akan keluar tetap tapi kalau kita pakai masker tingkat penelarannya 1,5% kita lihat bicara apalagi batuk apalagi bersin itu sampai jauh ini adalah diameter dari rambut kita bayangin droplet itu lebih kecil-kecil lebih kecil ada yang lebih dari 5 mikron ada yang kurang kalau lebih dari 5 mikron dia akan jatuh di sekitar kita tapi kalau kurang dari 5 mikron dia akan lebih jauh lagi oke nah ini adalah masker yang benar ingat ini ada ada apa namanya ada kawatnya harus seperti harus harus di atas punca hidung di atas punca hidung kemudian kita ikuti lekuk hidung kita dan sampai di bawah dagu sampai di bawah dagu kita lihat sini kita masih sering melihat orang pakai masker seperti ini apa yang mau dilindungi hanya mulut kita tapi kita akan terpapar oleh orang lain di seberang kita jadi kita bisa mengingatkan untuk orang ayo dong pakai masker yang benar jadi yang pakai benar ada di atas kemudian jangan pegang-pegang depan karena kalau depan ini sudah kan virus itu sudah tertampung di sini kalau kita megang masker depannya kita ingat kita harus segera semprot dengan sanitaskan dikhawatirkan kita pegang mata ini yang terlindungi tapi mata kita tidak terlindungi seperti itu kalau saya di poliklinik saya pakai kacamata lagi kacamata google yang bisa menutupi dari atas ini dengan pakai masker seperti itu kita lihat arah dari maskernya ke bawah jangan sampai salah kemudian ini kalau pakai N95 hanya N95 sebenarnya dipakai untuk medis karena oksigen CO2 keluar bercampur padahal kita masih butuh oksigen untuk bisa pakai masker bedah kita masih ada tersarin udara yang bisa kita hidup ini yang kita lihat sudah pakai masker sudah benar diturunin di bawah dagu kita masih suka lihat bawah dagu padahal di sini kan sudah terpapar di lehernya begitu terpapar bagian dalam masker sudah terpapar dinaikin lagi dinaikin ya sudah ada di dalam jadi pada pemerintah dan ini medsos kan sebenarnya sudah sudah bisa diakses bagaimana cara masker yang benar dan yang baik jadi saya hanya melihat ini pedulinya masyarakat di mana nih ini cara pakai masker yang benar yang tadi sudah dicontohkan kalau kita sudah selesai kalau yang 4 jam mau diganti ini yang bagian luar ini di dalam sebelah dalam tepuk kemudian kita lipat seperti ini oke ya kita buang ke tempat sampah kita jangan lupa cuci tangan lagi sampai ada joke juga dari senior saya cuci tangan tangan kita kena alkohol lebih banyak dari mulut kita jadi sejuknya saja ingat gunakan masker yang benar itu adalah yang utama ya yang utama kemudian kita juga udah gak pakai cipika cipiki cipi kanan cipi kiri tidak lagi seperti dulu kalau ketemu teman-teman kita cukup say hello aja kita gak pakai salaman lagi gak pakai hand ya anak-anak begini kita begini ya silahkan pokoknya kita gak salaman karena risiko kalau salaman nanti tangan kita megang-megang area muka ya jadi ingat pesan ibu itu tadi kebetulan hari ini adalah hari ibu selalu kita diingatkan ibu itu menjadi apa namanya ini dalam keluarga itu punya peran yang sangat penting apa yang sampai soal ibu adalah yang sebenarnya yang harus diikuti wajib pakai masker wajib mencuci tangan dan wajib menjaga jarak ya kita mencari sedikit tentang kluster perkantoran dikatakan sebenarnya peringkat ketiga sebarang tertinggi dengan total kasus sekian persen hanya 8 persen dari total kasus yang di DKI nah sebenarnya perkantoran itu bukan berarti terkonfirmasi positif terpapar pada saat di kantor tidak tidak selalu maksud kita menjalin kantor tidak ya tetapi misalkan kita kena dalam perjalanan menuju ke kantor misalkan kita pakai apa namanya online ya pakai online sampai sana sampai kantor nah itu kalau kita tidak aman kita pakai KRL dan kita tidak aman tidak menjaga jarak habis pegang-pegang tiang kereta yang petudi di dalam kereta terus kita tidak cuci tangan disitu itu sangat berisiko kalau kita mau pakai sarang tangan yang disposable mau silahkan tapi kita tidak perlu juga pegang-pegang yang lain ya paling kita kepegangnya atas sampai keluar di dalam kantor kita juga sama kita melap meja kita untuk yang makin meyakinkan itu kantor sekarang beberapa saya lihat sudah memakai ada fiber bening ya untuk menjaga jarak dengan ini dengan teman sebelahnya kemudian juga kalau misalkan ada rapat rapat saya juga di BUMN saya tanya bagaimana rapatnya walaupun satu gedung kadang-kadang virtual juga itu rapatnya kecuali ada hal tertentu yang harus ketemu itu ketemu tapi lebih banyak secara virtual juga padahal satu kantor untuk koordinasi saja karena itu kalau kita sudah kembali ke kantor kita harus tetap waspada kalau kita menggunakan transportasi moda transportasi umum baik dari kantor menuju kantor sama waspada karena kita dalam perjalanan kumpul dalam jangka waktu yang lumayan misalnya 15 menitan juga kalau rapat di kantor mesti diatur bagaimana jaraknya ada jarak jangan kalau dulu kita sebelahan sekarang kita berjarak sekitar 1 meter dan tidak ada lagi juga konsumsi makan jadi kalau ada konsumsi makan paruh aja kotakan paruh di luar habis rapat baru atau kalau waktunya ada break kita mau makan di meja itu tidak usah pakai ngobrol karena kalau ngobrol makan pasti buka master kan tapi kalau ngobrol jadi ada percikan kemana-mana nah itu memang ini namanya adaptasi kebiasaan baru yang kadang-kadang aduh susah amat ya tapi ya kita harus kita gak mau bersahabat dengan virus tetapi kita saat ini menjadi berdampingan dengan virusnya jadi kuat-kuatan mana kita atau virus seperti itu jadi oke kalau kita kita jalani aja kebiasaan adaptasi kebiasaan baru ini ya oke jadi juga itu tadi pemerintah mengusulkan dan tidak menyajikan makan minuman sambil dalam ini kita siapkan di luar terus saya rapat bahwa kalau memang rapat dalam suatu pertemuan dalam ruangan atau kalau mau duduk ya itu tadi kami masih ya kalau misal rapat terpasang panjang kita aus minum kita buka tanpa ngobrol seperti itu nah ya beberapa anjuran untuk penerapan penjagaan virus ini yang bisa lakukan untuk kelas terkantoran penerapan penjaga jarak situasi udara di janggung juga bagus to the point membicarakan hal-hal yang penting karena pastinya sebelum rapat sudah dibahas apa yang akan bicarakan poin-poin yang akan disampaikan dan disiapkan juga saran agar mempercepat dalam diskusi nah itu tadi bisa kan kita melaksanakan secara virtual tidak disajikan makan minuman dan pembicara boleh lepas masker kitanya jangan kalau pembicara mau pakai masker boleh saja takat kan kadang-kadang merasa oh nggak jelas nih pakai masker ya sudah bisa lepas tapi lainnya tetap pakai masker serta selalu menjaga kebersihan nah dalam perkembangan COVID-19 ini sangat dinamis kita masih dituntut terus belajar penularan langsung tidak langsung bahkan curi keadaan airborne seperti itu dan tadi pagi saya juga mendengar di TV One bahwa sebenarnya saya sudah dengar di bulan Agustus September pernah sempat membaca bahwa ada mutasi cuma saya tidak berani menyampaikan atau bicara-bicara kalau saya sedang apa namanya edukasi seperti ini karena takut mengganggu karena saya tadi pagi saya diskusi juga dengan grup PDPI untuk bagaimana nih dengan berita di Inggris bahwa ada virus yang memutasi dan ini sudah di media televisi seperti itu ya nah disini juga sekarang saat ini kita menemukan kadang PCR hasil swabnya bisa sebulan lebih kita bilang positif persisten atau persisten yang persisten positif orang kalau masuk kantor butuhnya hitam di atas putih adalah dia agak negatif padahal sudah lebih dari tiga minggu sebenarnya kalau di kami perhimpunan dokter paru Indonesia itu adalah badan virus yang sebenarnya sudah tidak infeksi lagi tetapi kan namanya orang kantor itu adalah butuh butuh hitam di atas putih nya dan ada kemungkinan reinfeksi infeksi yang berulang obat spesifik belum ada uji klinis vaksin masih sedang dikembangkan masih berlangsung di Bandung karena itu perubahan perilaku dan kehidupan sosial manusia yang harus kita bisa lebih baik vaksin yang ideal di Indonesia pasti harus efektif aman dan halal kalau kita yang diminta ini adalah perkembangan vaksin Indonesia ada vaksin Sinovac yang sudah datang 1,2 juta saat ini masih dalam evaluasi oleh Badan POM virusnya dari sana kemudian vaksin Sinovac ini nanti akan masuk 3 juta dosis dan nanti ada 6 kriteria yang yang akan diberikan kekuasin juga ada vaksin Mara Putih yang menggunakan Sola virus yang bertransmisinya di Indonesia jadi yang diambil virusnya di Indonesia dikerjakan oleh Indonesia dan produksi Indonesia 6 institusi yang mengembangkan vaksin Mara Putih ini adalah EGMAN LIPI UI UGM ITB dan UNER lanjut dengan vaksinasi diharapkan ada kekebalan individu kekebalan kelompok mudanya harapannya adalah permasalahan COVID-19 itu selesai ini semua adalah bentuk upaya dari pemerintah dalam pemenuhan atau mengatasi pandemi ini ini adalah 6 kelompok prioritas menerima vaksin kelompok pertama tadi tenaga medis para medis yang melaksanakan kontak racing mencari siapa saja yang kontak dengan si A yang tadi positif nah itu kontak racing petugasnya yang memberikan pelayanan publik seperti di TNI Polri dan aparat hukum kemudian kelompok kedua adalah masyarakat toko agama sampai ke RPRW kemudian kelompok ketiga tenaga pendidik dari paut sampai perduluan tinggi kelompok keempat aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah serta legislatif kelompok kelima peserta BPJS yang penerima bantuan iuran PBI ini yang dibayarkan dibayar pemerintah dan kelompok 6 masyarakat usia 19 sampai 59 tahun mungkin Bapak Ibu kalau tidak masuk yang 5 berarti masuk yang sebelah sini dimasuk kelompok 6 sedangkan nanti regulasinya akan diatur oleh Kementerian Kesehatan sempat heboh pada orang daftar wah ini seru juga pendaftaran untuk vaksinasi orang juga ingin diamankan kita tahu begitu kita terinfeksi natural infection begitu kita terinfeksi secara natural secara alam dari penitian disampaikan yang dipaparan oleh materi dari Ketua PDP kami DT Rina atau dari DT RL ini bahwa dari lanset kebalan ini atau antibody yang tadi EGG yang paling jauh paling lama dia akan masih terdeteksi sekitar 4 bulan setelah gejala masih ditemukan artinya setelah itu juga bisa turun jadi sampai saat ini belum diketahui secara pasti nanti berapa lama antibody dapat pertahan dalam tubuh kita saat ini kita belum ada vaksin tetapi kita lihat kan peserta webinar masyarakat lain yang belum terinfeksi juga ada yang terkena juga kondisinya bagus seperti itu dan asal kita mematuhi atau taat dengan 3M artinya vaksin akan sangat membantu sangat membantu tetapi bukan berarti aduh saya nggak masuk kompok yang tadi 6 nih ini gimana terus cemasin jadi dengan 3M tadi saja sampai saat ini ada sebagian besar juga masih terlindungi asal tadi ketat dalam 3M pakai masker yang benar jadi dapat vaksin alhamdulillah karena vaksinnya tidak semua atau jumlahnya juga terbatas di sini pemerintah sudah mulai mengimplementasikan kebiasaan hidup baru atau normal sebagai upaya agar masyarakat agar kita tetap produktif masa kita di dalam rumah tadi memang pada awal PSBB benar-benar waktu awal enak nggak masuk kerja tapi kalau kami di rumah sakit memang masuk terus nunggu kapan niburnya 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 satu minggu alhamdulillah masih dapat kesempatan nibur disini agar masyarakat tetap produktif dan tetap aman dari COVID-19 keluarga itu memiliki peran penting untuk memberikan edukasi kepada keluarganya mengenai adaptasi kebiasaan baru jadi anggota keluarga yang mulai beraktifitas keluar rumah dia bertanggung jawab terhadap kesehatan diri dan kesehatan orang yang di rumah karena apa jangan sampai dipulang membawa virus jadi itu tadi kita harus menjaga untuk diri kita jangan sampai sakit dan jangan sampai membawa virus yang kemudian mengenai anggota rumah yang rentang yang rentang di rumah bisa saja ada orang tua kita yang sudah usia di atas 60 tahun ada mungkin istri kita yang lagi hamil kondisi kan orang hamil juga sangat rentang ada anak kita yang datang tubuhnya juga masyarakat atau ada orang saudara kita adik kita kakak kita yang mungkin ada sakit diabetes atau ada sakit jantungnya itu adalah komorgit-komorgit yang tadi disampaikan depan bahwa itu menjadi pemicu untuk begitu terpapar menjadi sakit berat orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini atau kena COVID itu bisa memiliki gejala yang beragam dari yang ringan sedang berat bahkan ada yang tanpa gejala atau COVID yang penting kita justru karena ada OTG yang dia tidak tahu atau dia tidak peduli dia bawa-bawa atau virus kemana-mana jadi kita mesti memuas padai bahwa saya dengan perawat saya saya anggap perawat saya ada OTG perawat saya silakan menganggap saya ada OTG hari ini saya swabnya negatif dikeluar hasil negatif swabnya PCR PCR-nya negatif apakah besok saya aman tidak terinfeksi enggak belum tentu kenapa karena virus datang lagi masih beredar saat ini kita masih dalam kondisi pandemi jadi walaupun saat ini swab kita negatif kita harus tetap aman untuk ke depannya ya saat ini alhamdulillah saya masih saat ini masih negatif tapi besok juga saya harus tetap pakai bukan terus jadi kita lepas masker saya negatif enggak seperti itu jadi tetap utamanya adalah 3M keluarga sebagai kelompok sosialisasi pertama yang harus mampu melindungi anggota keluarganya dan menjadi tempat yang aman dan sehat untuk kelompok rentan itu tadi di rumah kan udah aman kita kita kalau di rumah juga kami tidak pakai masker masker dari rumah saya dah belum saya buang pas sampah yang tertutup kemudian saya langsung mandi keramas kayaknya udah sampai kering rambut saya kemudian kenapa masih ada proses penularan karena sumber penularannya masih ada di masyarakat kan untuk tracing ini tidak atau kita melaksanakan tes tidak semua apa namanya tidak semua anggota masyarakat melaksanakan tes nah sekarang jumlahnya kok temuan kasusnya meningkat kalau saya berpikir positifnya agak gini karena tracingnya sekarang genca sekali pemerintah melaksanakan tracing melaksanakan tesnya juga banyak banyak laboratorium dan rumah sakit yang mampu untuk melaksanakan swab PCR sehingga pelaporan kasusnya akan banyak kalau dulu waktu awal-awal pandemi saya nunggu hasil hasil swab itu untuk pasien-pasien kami dua minggu bahkan lebih aduh kita juga kasihan dengan pasiennya jadi akhirnya apa namanya begitu pasiennya keluhannya udah gak ada ngapain nunggu di setempat suatu kamar sendiri waktu itu kita pulangkan dengan syarat isolasi mandiri di rumah kemudian dia kontrol dan alhamdulillah justru pulang imunitas dia baik jadi negatif jadi disini yang perlu dikankan bahwa sumber penularan masih ada di tengah masyarakat yang masih mengabadkan protokol kesehatan karena apa kalau kita ketemu orang yang tidak pakai maskaran benar ini UTG enggak ya kan kita berpikir seperti itu dia tidak sakit tetapi kan bisa mengenai orang lain yang rentan menjadi sakit kita tidak tahu sampai kapan pandemi akan berakhir saat ini yang perlu kita tetangkan adalah perilaku masyarakat yang lebih baik menjalankan protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan benar ini adalah untuk menangkan angka agar enggak nular-nulari jadi angka penularan juga angka kesakitan dari COVID juga akan berpulang sempat ramai antara rem dan gas ngegas untuk kita ekonomi nge-rem kita dengan kesehatan agar kita tidak penularan COVID-nya tidak terlalu menjadi panjang atau menjadi bertambah jadi meski di tengah pandemi upaya agar masyarakat ini juga tetap harus bisa tetap bertanah hidup dan bisa melaksanakan sosialisasi atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik kalau kita tetap begitu keluar rumah protokol kesehatan 3M dijalankan itu semua apa semua akan bisa seperti semula yang normal ini atau adaptasi kebisahan baru adalah seperti yang dulu tetapi kita ketat banget beberapa saja di televisi ya itu di tempat apa namanya tempat wisata enggak tertip enggak pakai masker atau pakai maskernya di bawah hidup nah ini gimana kita mau bisa melewati dengan segera kalau kita sendiri enggak peduli mungkin dengan ini saya berharap Bapak Ibu bisa mengedukasi memingatkan anggota keluarga aja anggota keluarga yang terkecil aja untuk bisa menjalankan 3M dengan benar-benar kan bagaimana cara mempertahankan pola hidup yang sehat bersih selama COVID-19 ini ya pola hidup bersih dan sehat ini sebenarnya sudah lama di himbaw yang zaman kita kecil kalau kita pelajaran itu pasti ada tapi baru benar-benar dilaksanakan di pandemi ini kita perbanyak dengan cara gimana nih pola hidup sehat dan bersih perbanyak asupan makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna cukup murah 4 sehat 5 sempurna kemudian cukupi kebutuhan air putih minimal 2 liter 2,5 bisa tapi kalau sakit jantung sakit ginjal biasanya ada pembatasan dalam jumlah asupan minumnya jumlah air yang minum karena jumlah yang minum harus keluar minimal lebih sama atau lebih banyak yang keluar itu untuk sakit jantung sama masalah ginjal ada olahraga rutin yang dilakukan istirahat yang cukup tidak begadang untuk hal yang tidak perlu minum minum vitamin dan ini tadi 3M gunakan masker ketika keluar rumah melaksanakan physical distancing jaga jarak dan cuci tangan secara rutin ini ada 4 sehat di masa sempurna dari zaman kecil kita diajari terus lima sempurnanya dengan susu kemudian ini adalah sekilas kemudian banyak layar-layar yang bisa kita adopt kita lihat tentang adaptasi kebiasaan baru ini jangan lupa sekarang menggunakan uang elektronik kemudian setelah sampai di rumah kita mandi kita cukup say hello aja tidak perlu sejapat tangan olahraga teratur kemudian untuk berpikir positif ibadah meditasi kita merasa ada yang dipikirkan kita kontak teman untuk ada diskusinya sehingga kita tidak merenung sendiri melaksanakan kegiatan yang positif kemudian cukup istirahat batasi waktu penggunaan mesos maupun sekarang kadang-kadang kita megang HP itu sebenarnya bukan kalau saya memang main game-nya nggak di HP bikin penuh lagi susah tapi artinya itu koordinasi-koordinasi memang itu tapi biasa sudah ada waktu untuk istirahat karena itu pancaran dari HP juga harus diperhatikan kemudian ada lagi jangan ada stigma negatif apa sih stigma negatif itu misalkan ada teman kita yang positif terus kita jadi membicarakan jadi berpengaruh terhadap orang tersebut karena waktu awal-awal memang aduh saya covid nih saya akan jauhi teman nih itu itu ternyata sangat-sangat mempengaruhi psikis dari pasien covid sehingga justru kita sebaiknya adalah men-support misalnya si dia covid ya kita nggak perlu ketemu langsung pada saat ini kalau ada teman kita yang positif tapi kita menjukan support dapat sembuh tetap semangat dan kita mungkin bisa mengirim buah-buahan yang tidak perlu dipotong atau mungkin kalau di rumah kan isolasi mandiri juga bisa ada pisau jadi apa dikirim buat teman kita buah-buahan cukup buah-buahan itu sudah cukup sangat membantu untuk perhatian dari teman-teman terhadap teman kita yang kena covid itu akan menghilangkan rasa sepi rasa seperti terkucil kalau kena covid itu sampai sekarang juga masih ada yang seperti itu kemarin saya lihat di WA ini saya mau masuk begini nih pasan tapi dirahasiakan identitasnya untuk kasus seringan dan bisa dilaksanakan isolasi mandiri gunanya adalah untuk memutuskan rangka penularan dan angka OTG dan kesakitan juga angka OTG dan kesakitan kita laksanakan sampai sekitar 14 hari agar bisa kalau kita kalau kita tidak isolasi mandiri kan dia masih kemana-mana kan begitu takutnya tidak tertib tidak disiplin dengan maskernya ini resiko untuk bisa mengenai orang lain selalu kami ulang-ulang penjagaan covid ini pakai masker keluar rumah jaga jarak perilaku hidup bersih dan sehat cuci tangan secara cukup makanan bergizi aktivitas fisika rutin dan mengkonsumsi multivitamin menganggap orang lain adalah positif covid tanpa gejala kalau dia tidak ada keluar kita anggap orang lain adalah OTG orang lain menganggap saya OTG juga seperti itu kita tidak malu juga mengOTG kan sebenarnya OTG itu dibuktikan dengan hasil PCR swab yang positif tapi kalau kita tidak risah kan bilang sebenarnya kita itu bukan OTG bukan kalau kita hasil swabnya negatif tapi kan saya bilang hari ini negatif besok kita tidak tahu terpapar oleh orang lain masih mungkin jadi anggap saja kalau perawal saya OTG perawal saya saya bilang kamu anggap saya juga OTG tidak masalah untuk periksa itu mahal dulu 1,5 juta RSPAD kemudian malah di luar ada 2 juta 2,5 juta saya bilang di zaman gini buat mahal ini adalah di ruang perawatan SU yang SU depan tapi saat ini tidak dipakai karena kita fokuskan di satu gedung kita sekarang ada RSPAD ada 2 gedung ruang isolasi yang satu gedung itu ada SU-nya dan HCU-nya gedung dan perawatan di atas kasus sedang dan berat ada 4 lantai satu lagi ada 5 lantai tapi dipakai 4 itu adalah untuk kasus-kasus seringan yang sedang ini adalah saya paling depan tidak kelihatan kalau foto apapun pokoknya muka kita ini saya juga sedang meriksa ini di fotonya dengan CCTV di luar saya bilang coba dia foto kayak apa ternyata kayak pocong saya bilang apa namanya meriksanya ini adalah orangnya saya periksa karena kita dekat sekali dengan pasien ini area zona merah kita gedung satu gedung keduanya di sebelah sini ini adalah survivor COVID pasien kami tadinya kurus maksud saya dia turun banyak sekali ini sudah mulai dan kemarin ketemu waktu sepeda saya di Monas eh bukan ketemunya kontrol waktu kontrol badannya sudah lebih gemuk lagi dari ini tapi karena memang mungkin ototnya sepeda bisa 60 kg ini protokol yang untuk isolasi mandiri nanti bisa dibaca intinya pada isolasi mandiri asal punya kamar sendiri di rumah kondisinya satu kondisi ringan yang gak boleh sedang apalagi berat di rumah sendiri gak boleh tetapi yang kasus ringan atau OTG saja bisa laksanakan isolasi mandiri di rumah sarannya ada kamar sendiri yang bisa untuk isolasi kalau kamar mandi di rumah gak ada gak apa-apa dia keluar tetapi selalu pakai masker di kamar pakai masker gak sebaiknya pakai karena agar virus yang berasal dari salun nafas kita gak kemana-mana gak apa-apa pakai aja nanti 4 jam ganti buang yang benar cuci tangan lagi maka kalau ada kasian misalkan isolasi ada ibu kita kita kasian diajak keluar makan di meja makan disiapkan tetapi jangan gak ajak ngobrol kita lebih jatih dari Jawa jaraknya 2 meternya lebih kalau sudah selesai makan boleh ngobrol tapi itu tadi ibunya pakai masker kenapa dan hari ini ada soal psikis dari orang tua kita kalau dia kena covid dan harus laksanakan isolasi mandiri kemudian selain itu juga masalah makannya cukup minumnya dan keluar bisa pakai masker untuk olahraga berjemur sekitar setengah jam sekian saja materi ini sudah kelewat jamnya demikian papanan saya salam hormat buat semuanya nanti kita bisa diskusi untuk bisa lebih apa tanya jat bersama dengan teman-teman semua peserta webinar demikian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Dewi atas paparannya yang sangat jelas sekali mengenai panduan protokol kesehatan covid-19 insyaallah materi ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat langsung kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik untuk acara selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat mungkin begitu menariknya materi webinar kali ini sehingga banyak sekali ini pertanyaan yang masuk untuk ditanyakan kepada narasumber kita langsung saja kita mulai sesi tanya-jawab mungkin bisa diawali pertanyaan dari Bapak atau Ibu Dirjen atau pertanyaan dari Bapak Ibu Ses Dijen Migas dipersilahkan Pak Ses apabila ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan Pak kepada narasumber kita selamat siang Pak Ses selamat siang Pak Ses apakah mungkin ada pertanyaan Pak yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita atau mungkin dari Pak Ali Pak Ali Mudin mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita pada hari ini baik sambil menunggu apa mungkin ada dari pertanyaan dari Bu Surya mungkin selamat siang Bu Surya selamat siang selamat siang Bu apakah ada pertanyaan Bu untuk narasumber kita Bu mungkin ada yang perlu ditanyakan ya terima kasih atas penjelasannya tadi dokter Dewi yang sangat bermanfaat pertanyaan saya yang pertama adalah rekomendasi terhadap jenis master yang bagus untuk mencegah penularan COVID kemudian yang pertama yang kedua barangkali rekomendasi terhadap suplemen dan sekarang ini kita kalau sedikit demam gitu saja kan udah waduh kenapa ini gitu ya Bu ya suplemen yang mungkin bisa lebih meningkatkan imun kita terhadap terutama terhadap COVID ini kemudian rapid test kadang-kadang reaktif ya Bu tapi swabnya negatif ada juga kasus rapid test non-reaktif swabnya ternyata positif nah ini kadang-kadang rada rada ini juga ragu juga kalau belum swab itu dan keakurasian dari ini Bu keakurasian dari apa sekarang rapid yang antikin itu berapa persen mungkin itu terima kasih yang umum-umum saja dulu baik terima kasih Bu Surya atas pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab kepada Dr. Dewi yang pertama adalah rekomendasi jenis masker ya dok yang paling baik itu seperti apa dan rekomendasi suplemen yang paling baik juga keakurasian dari rapid test dan rapid antigen yang saat ini sedang marah kita laksanakan silakan Dr. Dewi dipersilakan ya terima kasih Dr. Putri yang pertama tadi tentang masker intinya masker itu harus seperti tadi slide harus menutupi dari atas hidung dipasangnya sampai ke bawah belaku kita dari punca hidung disini nanti dia akan ditekuk maskernya ya kemudian ini saya ambil masker lain dia tertutup rapih sampai menutupi samping dan bawah daging itu masker yang benar jangan pakai masker kain ibu karena masker kain itu fungsinya dia akan ada pori-porinya yang bisa masuk ke dalam kecuali habis masker bedah kan saya lihat karena kita suka ada contoh nih kita lagi acara mutuat kita ada masker yang pakai logo-logo gitu kan biar ada nah itu biasanya saya double masker bedah terus ditambah masker masker kainnya kemudian kalau masker N95 itu dipakai oleh tenaga medis yang berkontak langsung dengan pasien di orang isolasi dan itu batasan waktu hanya 4 jam karena ini bukan N95 tapi kurang lebih seperti ini dia bulat bulat nanti si gen mau dihirup susah mau kedua yang juga bertumpuk di dalam sini kalau orang pakai N95 kelaman itu udah kalian karena oksigennya kan tidak cukup malah apalagi kita harus beraktivitas di dalam ruangan isolasi tersebut jadi untuk masker setiap tipe dengan masker bedah kemudian tiap 4 jam harus diganti dan makanya harus benar dari puncak sampai bawah dagu tidak boleh dipegang-pegang kalau kita sempat pegang kita cuci tangan atau kita semprotkan hand sanitizer tangan karena di luar masker ini sudah ada virus yang nempel kemudian juga sama jangan paruh masker di bawah hidung maskernya di bawah hidung ini kemasukan dari orang di sekitar kita yang dengan jarang sekitar 1 atau 2 meter kemudian yang kedua multivitamin yang utama multivitamin yang ingin pakai yang mengandung vitamin C memang agak dosis tinggi saya tidak menyebut merek itu ada yang 500 ada yang 750 vitamin C kemudian kita ada zinc vitamin E dan vitamin D jadi vitamin itu sebenarnya sudah banyak ditemukan di apotek-apotek kita bisa beli gas kemudian yang terakhir yang terakhir saya adalah rapid test antigen tadi kita lihat yang kurvel pada satu minggu pertama kalau dilakukan swab real-time PCR pada satu minggu pertama dia pasti akan positif atau dilakukan RT rapid test antigen dia juga akan positif tetapi kalau diperiksa rapid test antibody dia akan negatif karena antibody-nya itu baru muncul setelah setelah tujuh hari setelah tujuh hari baru akan muncul itu tadi jadi sedangkan pada rapid test antigen plus negatifnya juga besar apa artinya plus negatif harusnya positif tapi negatif tapi tadi karena goal standard tetap ada dengan swab real-time PCR goal standardnya demikian Ibu baik terima kasih Dr. Dewi atas jawaban dari pertanyaan Ibu Surya akan kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ini sudah banyak sekali pertanyaan yang terdapat di kolom chat kami kita bacakan yang pertama dari Bapak Ahmad Lutfi izin bertanya saya dengar di UK sedang ramai mutasi virus covid yang lebih menular mohon dapat dijelaskan lebih lanjut dan apakah berarti vaksin yang telah disiapkan tidak akan efektif untuk virus-virus yang bermutasi seperti itu mohon dijelaskan apakah yang dilakukan saat pandemi tahun 1918 sehingga bisa hilang apakah ada vaksin dan semacamnya atau hilang dengan sendirinya begitu dok pertanyaannya bisa langsung dijawab Dr. Dewi terima kasih Pak Lutfi untuk yang pertama tadi saya sampaikan bahwa tadi tadi ada virus di Inggris yang kami dinyatakan ada mutasi memang baru yang di yang di rounce sampaikan hebat covid ini memang hebat dia bisa bermutasi dia mempunyai varian kita kejar dia akan menghindar makanya itu tadi tapi ini utamanya tetap tiga tugasnya virologi ahli mikrobiologi ini yang akan ahli mikrobiologi khususnya adalah virologi yang harusnya meneliti bagaimana nanti varian baru dari covid ini apakah betul sudah mulai ada mutasi dan pasti pemerintah juga harus mengantisipasi tentang perjalanan perjalanan dari virus ini kita tahu dari human bisa kemana-mana itu karena kejalanan terbawa atau memang sakit membawa dan sakit pasti di dikit nah itulah dan tadi pagi juga saya sudah sampaikan pada PDP pusat dan cabang Jakarta tambah uang bahwa ini ada berita di mana di Inggris yang kita juga harus antisipasi itu saja bahwa saat ini kita menjadi bukan bersahabat tapi kita akan berdampingan dulu sampai ditemukan vaksin obat definitifnya seperti influenza yang di tahun 2018 nanti telah dituliskan akhirnya kan dia akan dituliskan itu tadi kuat-kuat mana kita sama virus kita terjaga dari tentu kita kita juga melindungi agar tidak terpapar 3M yang tadi secara benar kemudian tadi pertanyaan kedua tidak lagi tulisannya sudah selesai ya yang Pak Lufi tadi ya dok cukup saya rasa sudah terjawab ya dok ya oke ini langsung saya jawab Pak Firdaus ya dok yang kedua ada pertanyaan dari Pak Firdaus silahkan dok yang Pak Firdaus ada nyeri namanya bukan di tenggorokan di pangkal leher bagian kanan dekat ujung bahu kanan sini sakit tersebut sudah berlangsung selama 10 hari kalau nyelen pasan nyeri terakhir reaktif tidak lalu non-reaktif terima kasih sakit virus ini tanda-tandanya itu ngilu-ngilu badan sebenarnya ada panas tinggi ngilu-ngilu badan atau badan pegel bisa saja tapi keluhan utama yang tadi sampai ada bat ada demam atau ada keluhan respirasi atau batuk kesek nafas hilang kejun hilang pengecapan ada diare ada lemas gitu kalau misalkan kaitannya dengan tumah-tumah biasanya apakah ini virus tapi kan tidak hanya satu rasa pegel itu dan ini kan yang hasil-hasil ini adalah non-reaktif tapi kita ingat bahwa hasil tes hari ini dianggap non-creatif atau hasil PCR-nya adalah negatif kita harus terpaksa karena besok kita bisa terinfeksi kalau kita masih beraktif di luar dan kita tidak taat dengan 3M-nya lanjut dengan yang ketiga ya Pak Yunan mungkin pertanyaan ketiga tadi sudah terjawab ya dok mengenai multivitamin jenis apa yang efektif untuk pertahanan tubuh ya dok mungkin kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya dok dari Ibu Meli apakah hasilnya skurrasi dari oximeter dapat jadi jika terhal yang memastikan akan terkena COVID-19 atau tidak dan apakah pasien COVID-19 pasti satu-satunya jadi itu tergantung dari luasnya seseorang atau luasnya virus itu mengenai oksigen tadi di neuron senora terlihat bahwa kasus normal tapi kasus sedang mulai ikuti kasus sedang sedang lebih banyak kasus sedang menyerimuk nah saturasi oksigen pada kondisi sedang itu mulai tergantung normal kita adalah 97-98 terus kita nafas dalam sekitar satu menit pasti saturasinya akan naik tidak sampai satu menit satu menit tidak saturasi oksigen yang dipreset dengan oksimetre yang ada di jari dia akan naik tapi pada orang yang dengan covid itu begitu diperlisar 92 pada kita kita coba tanah masih rendah coba kita sederat berdokter kenapa apakah kita punya penyakit paru akibat rokok apakah kita masalah jatuh kita bisa lihat dulu dari foto-tolak dengan hasil swabnya untuk lebih memastikan rendahnya ini karena apa jadi kita jangan anggap remeh dengan saturasi rendah makanya kita harus olahraga untuk memperkuat otot-totot dini bidang kita demikian Dr. Putri baik terima kasih Dr. Dewi atas jawaban dari pertanyaan Ibu Meli masih bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan dari Pak Ma'ruf ya dok tadi mungkin ini terkait dengan cara kita untuk supaya meningkatkan imunitas tubuh ya dok ya betul Pak Ma'ruf bahwa bagaimana tubuh kita Allah sudah memang menciptakan bahwa kita punya tentara-tentara dalam tubuh kita atau punya pertahanan dalam tubuh kita yang untuk melawan apapun yang masuk ke dalam tadi ada waktu masuk ke salu nafas di bola-bola salu nafas belum sampai nyelamat tadi kalau sempat baca ada namanya makrofa dia adalah tentara bagian depan yang akan menangkap kalau ada kuman yang tidak dinginkan dia dimakan dulu TBC masuk ke dalam itu makrofa alkohol itu yang makan jadi memang tubuh kita mempunyai pertahanan tubuh contoh juga misalkan kaki kita ada luka pernah enggak ada yang membesar pelenjar di lipat paha itu adalah tubuh memberikan respon bentuk temparan-temparan yang banyak sehingga kelenjar di lipat paha kita jadi membesar atau ada masalah gigi gigi kita ada yang sampai akar atau sampai ada yang karies atau bolong-bolong seperti itu ada infeksi bisa di businya di giginya maka kelenjar-kelenjar di bawah dagu kita itu akan membesar membesarnya sebenarnya ada respon dari ada infeksi di daerah orang-orang mulut kita sehingga tentara-tentarnya keluar membesar kalau tidak ada apa-apa terus membesar itu baru kita berpikir yang lain ini apa jadi itu jadi kita memang tubuh membentuk mempunyai mekanisme pertahanan dalam melawan penyakit baik itu virus atau batrean dan apa yang harus kita lakukan buat tubuh kita menang dengan virus itu tadi jadi PHBS-nya multivitamin-nya 4-5 sempurnanya di di saya pilih ruangan karena tetangga lagi bor ini menjauhi tapi masih dekat-dekat sini juga di kantor sih itu tadi mekanismenya mungkin bisa terjawab sudah ya yang terpanya Pak Marek terima kasih dokter atas jawabannya dilanjutkan ini masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Fendra BPSDM jika kita lihat grafik penyebaran covid yang setiap kita lihat banyak media secara agak lebih besar baik di Indonesia maupun di SDM grafiknya sindrom sinus solidal menarik karena seolah efek traumatis pasca jumlah kasus yang meningkat terlihat gerak langsung beri setelah itu langsung naik lagi kasusnya apa yang sebetulnya mengakibatkan kasus cenderung naik apakah pola sinusoid tersebut terbentuk karena kebijakan rem mengrem tergiat aktivitas kita tapi sistemnya tidak diperbaiki jika dikemudian sudah ada oke kedua jika sudah ada vaksin berapa lama vaksin tersebut akan bertanda dalam tubuh apakah diperlukan vaksinasi dulu vaksinasi ada diulangan memang masih ada boosternya cukup sekali untuk pertama terpapar dulu oleh virus yang dilemahkan kemudian tubuh akan menutup antibody kemudian di booster lagi kemudian jadi antibody nya akan tinggi dan akan bertahan cukup lama ini masih dalam ini masih kita menunggu lagi regulasi hasil penelitian dari yang kemudian pertanyaan nomor satu tadi kenapa cenderung naik turun apakah gas dan rem itu tadi sebenarnya memang sangat menarik kenapa kita harus ada gas dan rem kalau kita sudah melaksamakan 3M dengan baik itu sebenarnya sebentuk remnya kita aktivitas kita bisa kembali normal kita bisa beraktivitas seperti dulu itu yang namanya makanya new normal atau kebiasaan baru barunya adalah ditambah dengan 3M saya coba deh kita lihat kalau kita ke mall atau kita pergi ke tempat lapang olahraga atau kita pergi ke tempat jalan-jalan atau wisata betapa masih cukup banyak ini apakah tidak kurang kencang untuk marah orang atau terlihat mereka tidak peduli ini mungkin nunggu sakit jadi kadang sedih juga melihat kurang pedulinya ini apa yang bisa tersampaikan pada orang dengan high educated atau low educated tidak tersampaikan tidak tapi buat saya ada beberapa ada beberapa tidak semua ada beberapa yang tidak peduli yang itu tadi tugas kita semua yang bertugas di kebenerian masuk di 2NN selalu mencapai kan tidak keluarga kecil dulu lah kita ini untuk bisa menyatakan keluarga kita menjalankan 3M secara benar disipin 3M-nya harus betul-betul dilaksanakan demikian Baik terima kasih Dr. Dewi atas jawaban dari pertanyaan Bapak Fendra masih ada lagi dok ini dari pertanyaan Bapak Yunan ya dok Bapak Yunan bertanya apabila hanya batuk tapi tidak demam jadi kalau hanya batuk tidak demam katanya demam apalagi kalau penciuman pengincapan normal masih sakit biasa yang pasti saat ini kalau kita ada memang demam bahkan ada demam ada juga itu tadi kan bukan semua harus ada jadi demam kemudian gejala batuk sesak ada diare ada lemas nosmia ada gaman pengecapan itu adalah salah satu bisa ada apalagi kalau keluhannya cukup banyak kan lebih bisa mendukung ke arah sana kalau kayak nosmia sekarang sudah kepikiran ke arah sana karena bisa saja tanpa demam atau ada lewat demam kita tidak jadi kita tetap kita tetap waspada kalau kita kondisinya fisik bagus apa harus cepat-cepat saya coba coba kita jaga jarak dengan otak keluarga di rumah pastikan masak duran saya tidak bau itu baru karena itu khas banget bau duran bau nangka itu sesuatu yang bisa tahu bahwa ini anosmia atau hilang pencuman indera pencuman kita tapi tetap tetap luas pada dengan gejala-gejala yang tadi bisa pegang ada batuk ada demam ada batuk ada rasa sesat lemes hilang indera pencuman dan ada diare kita tetap waspada saat ini lanjut ya Pak Wijaya untuk langsung menggunakan plasma konfolansi bagaimana masakit masyarakat tidak tersebut ya yang saya tahu kami memang awal-awal ada memang di RSPAD plasma konfolansi itu adalah donor dari memang sangat berharap sekali kami di RSPAD para penyintas ini bisa datang ke RSPAD untuk bisa dicek antibody-nya kalau antibody-nya itu memenuhi kita punya kriteria kita kan juga dari masak antibody-nya cukup baru bisa dilaksanakan dia sebagai pendonor kasus covid jadi diambil itu darahnya dikeluarkan kemudian disaring kemudian plasmanya diambil darahnya masuk lagi ke dalam masuk lagi dan itu butuhnya sekitar dua kantong atau enggak untuk biaya itu hanya hanya mengganti biaya proses pengolahan saja biaya proses pengolahan saja sama kantongnya dan sempat juga kita kekurangan kantong jadi tidak mahal yang saya tahu kemudian syaratnya juga pendonor harus usia di bawah 60 tahun karena kita harapkan antibody-nya masih cukup tinggi dan belum tentu semua pada penyintas covid yang sudah sembuh harusnya dalam dua minggu harus segera jadi pendonor agar diharapkan antibody-nya masih cukup tinggi karena antibody-nya akan turun pada 3-4 bulan untuk orang terinfeksi covid tapi punya penyakit penyerta atau comorbid apakah bisa ditangani dengan metode plasma conversion jadi terapi saat ini apapun itu untuk covid tetap comorbid-nya diobati sakit jantung diobat-obat sakit jantung sakit asmanya diobati sakit asma sakit diabetes obat diabetes tetap diberikan seperti itu dari Pak Wijayantos demikian saya jawab langsung ya dari Pak Rufi untuk OTG yang isolasi mandiri di rumah apa saja yang harus dipersiapkan dan obat-obat saja harus diponsumsi isolasi mandiri di rumah untuk bukan hanya untuk OTG tetap untuk kasus yang ringan juga bisa dirasanakan saat ini karena kita tahu fisna api tadi saja sudah penuh rumah sakit hanya merawat pas kasus-kasus yang sedang dan berat sarat itu tadi di sesi terakhir saya sampaikan bahwa punya kamar untuk isolasi kalau kamar mandinya di dalam lebih bagus tapi kalau misalkan ada di luar tidak apa-apa pada saat keluar jadi harus memakai masker di dalam kamar pun sebaiknya ada masker agar virusnya tidak berjatuhan di mana di bantal di suppress seperti itu di dalam-dalam kemudian tempat sehat lima sempurnanya istirahat juga cukup selalu berpikir positif saya harus sehat saya harus bisa melawan sakit ini laksanakan ibadah seperti biasa yang sholat yang berdoa kemudian pagi berjemur sekitar setengah jam olahra darinya itu yang dilakukan dengan terapi obat-obatan multivitamin kalau memang ada obat antivirusnya dikonsultasi dengan dokter dipersilahkan lanjut abis ya selesai ya masih ada beberapa lagi dok Pak Persilang lelan dok oposok pas utama untuk orang yang comorbid makasih jadi untuk kita menggunakan regulasi hasil dari yang di Bandung yang pasti comorbid itu harus diobati untuk comorbidnya jangan terus apa namanya abai dengan comorbid maunya dapat vaksin tidak tetapi comorbidnya harus diatasi juga kemudian dengan Pak Umar Yadi apakah jenis golongan darah dapat dimilai lebih resisten terhadap covid tidak Pak saat ini pasien kita macam-macam makanya kemarin sempat kosong plasma konvolesen di RSPAD ada yang cepat habis ada golongan darah A A O juga susah Ibu Irna Angriani apakah vaksin marah putih aman buat usia 50 tahun keat vaksin tadi kalau dari regulasinya akan diberikan kisaran sampai usia 59 tahun tadi penelasan memang vaksin marah putih isolat virusnya memang virus yang berada di Indonesia dan ini masih dalam proses masih dalam penelitian yang 6 institusi tadi dari Eichmann dari UNER UGM UI yang yang sedang mengembangkan sedang melaksanakan penelitian LIPI termasuk sedang masalah penelitian kita sungguh saja apapun itu silakan Bapak Ibu kita mendengarkan informasi tetapi tapi jangan sampai mengganggu karena kita yakin bahwa pemerintah kan pasti akan membuat yang terbaik buat masyarakatnya buat penduduknya dan agar Indonesia juga kita pada ekonomi tetap jalan kita bisa beraktif kita seperti dulu lagi dengan adaptasi kelebihan barunya dengan 3M kemudian dengan dari Pak Budi Winarso kenapa metode plasma tidak lebih dikembangkan apakah vaksin lebih aman apakah ada efek samping menggunakan vaksin bisa dikongsi dari vaksin yang mana yang aman untuk rekomendasi vaksin yang aman saya tidak bisa menyampaikan tapi ini memang sedang ada Sinova kemudian yang kita dari Inggris ada dari Indonesia sudah ada kita tunggu saja kalau saya tetap akan berperdoman pada perhimpunan ada terbaru nanti yang akan terus mengawal badan POM juga akan mengawalnya metode plasma tidak lebih dikembangkan ini ini barang baru ya COVID ini adalah barang baru kalau dulu untuk dalam pengembangan vaksin itu kan perlu waktu beberapa tahun ini kita harus bergerak cepat karena pandemi sehingga kita melihat dari literatur beberapa tahun yang lalu terhadap VAS di obaket ini bahkan ada yang ngomongin obat informatif obat anti obat untuk cacing juga sempat diberikan karena itu pengalaman dari yang sebelumnya pengalaman dari kasus SARS apa kasus SARS kalau ini kan SARS-CoV-2 ini SARS yang pertama disitu digunakan referensi-referensi makanya ada ngomongin antikobulan ngomongin apa namanya antivirus yang baru kita saat ini terapi di ruangan pakai rapir-rapir sama remdesivir itu bot virus yang kita gunakan apakah ada efek samping penggunaan vaksin apapun itu pasti nanti syarat dalam penggunaan vaksin akan dilihat kesiapan kita juga harus sehat sebelum menerima vaksin jangan lagi kita lagi sakit berat lagi flu juga kita nanti dulu kita saatkan badan kita dalam menerima vaksin ibu anak kak ikawati Assalamualaikum Dutri Dewi bersalam mohon izin tanya sebelumnya izin untuk menceritakan permisi dulu pada saat awal pandemi terjadi di Indonesia Maret kita pandemi Maret tanggal 2 Maret itu diumumkan ada 2 kasus tanggal 11 Maret kemudian yang mencamankan sebagai kondisi pandemi nah 1-2 minggu setelah penggunaan kasus positif pertama saya sama panggung dan tidak bisa mencim bau dan saya tidak mengalami gejala lain seperti tidak mengalami gejala membatukannya rasa saya merasakan gejala tersebut kurang lebih hanya 2 minggu selama ini saya tidak tidak ke dokter karena saya sedang hangat-hangat kasus covid sini ada ketakutan untuk ke klinik atau pasang dan karena tidak ada seperti demam serta suami maupun pengguna juga jangan padahal sehat jadi saya merasakan apakah saat ini saya perlu memesan diri karena info yang saya dengar orang yang pernah positif akan menemani dan dapat pada jadi terdekat luas tadi kita dari foto tores kita lihat ada yang kasus yang ringan sedikit saja putih-putihnya ada yang kasus berat kita lihat putih-putih semua kalau dikasih lagi pada kasus yang berat biasanya yang kita lihat jadi fibrosis fibrosis itu jaringan parut sepertangannya terbaik dan itu ada luka yang terlihat dengan parut parut di parut itu harus dimiliki bejas yang kalau luas itu mengganggu dengan fungsi kembang-kembisnya parut karena parutnya jadi kaput kalau misalkan tadi ibu ya ingin menguruskan diri sebaiknya tidak bisa pakai sendiri tapi sebaiknya nantik yang torok untuk bisa tahu lebih detil karena kan kasusnya sudah di awal bulan Maret sekarang bulan 12 kalau tidak ada tulang sebenarnya tidak usah tapi kalau ingin tahu ada orang ingin tahu istilahnya namanya jadi screening saya dokter parut saya juga situ scan torak karena ada blep ada ini saya tidak tahu saya menceritakan pada orang lain akhirnya saya tahu diri saya sendiri diri saya juga itu saja dengan mencuci tangan virusnya mati baca pertanyaan lanjut ya pertanyaan terakhir dok di nomor 15 itu tadi mencuci tangan apakah virusnya mati mencuci tangan dengan sabun tambahan sabun yang lupa Pak Lai paling tidak kita sudah mencuci tangan diri dia mencuci tangan apalagi kalau pakai sabun seharusnya di belakang demikian demikian terima kasih banyak dokter atas jawaban dari seluruh pertanyaan peserta webinar terima kasih tidak terasa waktu sesi tanya jawab kita telah selesai mohon maaf mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin belum terjawab oleh narasumber kita insya Allah nanti masih bisa kita tampung akan ditanyakan setelah acara ini selesai terima kasih kepada dokter Dewi selaku narasumber kita yang telah berbagi ilmu tentang protokol COVID-19 terima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah berpartisipasi dalam webinar ini sebelum beralih ke acara terakhir izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan dari webinar kita pada hari ini yaitu bahwa COVID-19 dengan gejala utama demam batuk genggung pernafasan dengan penularan secara droplet yaitu dengan batuk bersin berjabat tangan dan pemeriksaan gold standar yang perlu dilakukan adalah dengan PCR swab dan bahwa vaksin COVID itu aman nanti akan dilakukan sebanyak dua kali dan adanya kebijakan adaptasi kebiasaan baru tidak lain adalah sebagai upaya agar kita tetap bisa bertahan hidup multivitamin yang diperlukan untuk kita meningkatkan imunitas kita adalah dengan jenis vitamin C D E zinc juga D dan relatif semua multivitamin itu sebetulnya aman dan baik agar imunitas tubuh meningkat diperlukan berpikiran positif hindari stres juga istirahat dan konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna sehingga kita dapat terhindar dari COVID-19 dan bahwa pandemi ini belum tentu kapan akan berakhir tapi kita semua berharap akan segera berakhir tetapi tetap perlunya kedisiplinan dan kewaspadaan dengan protokol COVID-3M yaitu dengan menjaga jarak mencuci tangan dan memakai masker perlakukan orang lain sebagai positif COVID-OTG agar kita tetap waspada dan semoga yang terakhir adalah semoga keluarga besar Kementerian Energi Sumber Daya BINERAL selalu sehat dan terhindar dari COVID-19 ini saya selaku moderator mohon undur diri mohon maaf apabila ada salah kata dan salam sehat tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan mari kita lawan virus corona wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diserahkan kembali kepada Mas Farhan selaku MC silakan Mas Farhan terima kasih mari kita berikan tepuk tangan yang meriah melalui emoji ataupun tepuk tangan dari virtual ke Ibn Arsembur Dr. Dewi dan Dr. Putri baik dapat kami ingatkan dan mohon inci juga ke Bu Dr. Dewi agar materi nanti kita coba share ya Bu Dewi ke para peserta webinar jadi nanti minta tolong para peserta mengisi daftar hadir jadi kita bisa langsung otomatis kirim ke alamat email yang dikirim di daftar hadir tersebut kemudian nanti recording ini kita tetap bisa share juga nanti bisa mengakses akun Halumigas Jajimigas yang ada di Youtube nanti video recording ini akan kita upload di sana baik kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu untuk dokumentasi kita jadi mohon dapat menyalakan videonya oke ini ada enam kali ambil ya jadi mohon dapat ditahan dulu videonya baik saya mulai ya Bu Dewi ada enggak Mas? Bu Dewi oke ini saya sambil langsung saya ambil ini Bu ya udah yang ketiga enggak pakai abah-abah ya enggak pakai abah-abah Mas Warna oke oke baik mulai ya satu dua tiga saya ambil gambarnya dalam sehat oke take yang kedua satu dua tiga oke take yang ketiga satu dua tiga oke yang keempat satu dua tiga oke alhamdulillah sudah selesai terima kasih terima kasih Ibu Dokter ya sama-sama terima kasih semoga bisa apa ya bisa semoga manfaat bisa bisa dimengerti buat semuanya amin amin terima kasih Ibu Dokter amin buat kecil kita agar kita juga aman buat kita dan buat keluarga juga amin terima kasih terima kasih Ibu Dokter salam sehat salam sehat semangat dokter baik oke semoga Waalaikumsalam salam oke Bapak dan Ibu kita lanjut kuis penutup jadi jangan ini dulu jangan saya enggak bisa live gara-gara saya sebagai host kayaknya oh iya Bapak-bapak Bu Dokter bisa bisa ikut kuis loh Mbak assign host ke yang lain aja mungkin Bu Dokter oh gitu ya tunggu dulu ke kementerian atau saya bisa oh gitu ya yang mana Mas Farhan aktif Farhan boleh set menjadi host terima kasih Mbak Farhan oke siap siap terima kasih Bu Dokter terima kasih Bu Dokter Dini Baik mohon izin lanjut ini teman-teman kita ada sesuai janji kita mainkan kuis yang kedua jadi disini nanti ada tiga pemenang mendapatkan hadiah yang cantik juga boleh saya share screen lagi untuk kuis kita yang kedua oke kelihatan ya di layar zoomnya jadi silakan masuk ke kahut.it dan masukkan kodenya 552 74 77 ayo apakah sudah ada yang berhasil join wah tidak bisa ini cara masukkan gimana bisa belum belum Pak oke Pak Martin sudah join silakan teman-teman masuk kenapa mas oke oke Esther oke sudah ada 9 ayo kita berkompetisi memenangkan hadiah jadi jika sudah bergabung akan kelihatan tuh namanya di layar ini dan di handphone Bapak dan Ibu juga bisa terlihat oke kita tunggu 4 menit ya ini ada 118 sudah 21 orang hadiahnya apaan Pak apa tuh hadiahnya apa iphone hadiahnya ada tumbler ada berupa notebook ya hadiahnya ada tumbler payung cantik notebook terus sikat gigi dan obat kumur itu semuanya persembahan dari klinik Dijen Migas dan Dijen Migas oke sudah 26 nah adih adih ijim pak ijim sponsor pak gimana mas kalau ijim pak aduh suaranya hibur duluan hp-nya udah gak bisa masuk kok oke sudah 31 ayo bapak dan ibu kita akan segera mulai 3 menit lagi saya tunggu sudah 32 kuis ini cuma 5 pertanyaan nanti kita ambil 3 pemenang terbaik nanti pemenang mohon dapat menghubungi ibu Ida ibu Ida di Dijen Migas untuk konfirmasi pengambilan hadiah apabila bapak dan ibu jauh tidak di Jakarta mungkin nanti bisa kirim alamatnya untuk kita kirimkan ke alamat bapak dan ibu nah yang menggunakan hp agar layarnya itu jangan gelap dalam waktu yang cukup singkat jadi ketika pertanyaan sedang dibacakan menunggu 20 detik untuk jawaban takutnya belum sempat dijawab tapi layarnya sudah mati jadi tolong di setting dulu agar layarnya meredup dalam waktu yang cukup lama oke kita tunggu 2 menit lagi sudah ada 39 peserta pertanyaan tidak sulit pertanyaan sangat gampang ada di slide dari paparan narasumber tadi dan juga pengantaran-pengantaran umum mengenai COVID-19 ini izin gugur duluan Pak apa tuh kita kalah gugur duluan gugur? kenapa? ini mau lobet waduh harusnya di tas memang kita tidak selalu siap sedia ya Pak agar info-nya harus di charge atau bawa powerbank oke kita tunggu 1 menit lagi nanti sambil mengingatkan kembali materi jadi kalau bisa daftar hadir yang tadi sudah di-share agar diisi jadi nanti saya tinggal kirim otomatis melalui Google Form ini Google Form add-on jadi tinggal terus kirim otomatis ke semua email yang ada di daftar hadir peserta kemudian untuk video recording nanti mungkin akan ada di-edit sedikit jadi tapi nanti bisa dilihat di akun Youtube Halo Migas di Cine Migas oke kita tunggu 30 detik oke mari kita mulai sudah 46 peserta sudah siap ya siap-siap baca pertanyaan dengan teliti kita mulai pertanyaan yang pertama quiz kedua bincang kerjaan di Cine Migas hati-hati dengan pertanyaannya jawab dengan tepat dan cepat pertanyaan pertama COVID-19 semuanya singkatan dari apakah Corona Virus Indonesia Corona Virus Disinfected Corona Virus Disease atau Corona International Virus Disease 7 detik lagi sudah 25 yang menjawab oke waktunya habis 21 orang tepat menjawab namun masih ada 13 teman-teman yang masih belum tepat menjawab jadi COVID-19 ini merupakan ada singkatan dari Corona Virus Disease ya disease 2019 oke kita lihat siapa kelas posisi utama di pertanyaan pertama ini Bapak Martin menempati posisi pertama sementara jangan sesumbar dulu ya Pak Martin bisa saja disalib oleh teman-teman yang lain oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tes cepat COVID-19 yang dilakukan dengan mengambil sampel darah disebut sebagai apakah di tes PCR vaksin gak mau diantre gak mau diantre banyak yang menjawab sudah 35 menit ropoh tinggal sedikit lagi 5 detik ayo dipilih jangan tertipu dengan warna nah masih ada juga yang belum tepat menjawab tapi sebagian besar tepat menjawab rapi tes oke kita lihat kelas men sementara Mbak Ruby menempati posisi kelas men sementara dengan 1700 disusul oleh Pak Martin ada AP posisi ketiga Ibu Siti dan Mas Adian oke jangan patah semangat masih ada 3 pertanyaan lagi ini skornya dekat-dekat semua berikutnya ini pertanyaan benar rasa-sahara ketika makan dan minum masker apakah boleh turun ke dagu tadi ada paparan dari Ibu Dr. Dewi apakah dibolehkan masker turun ke dagu oke 6 detik 5 detik lagi ini pertanyaan jebakan tapi tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita oke Alhamdulillah lebih banyak yang benar oke jawabannya tidak boleh ya jadi mending dilepas saja daripada turun ke dagu karena di bawah itu malah mengundang bateri oke berikutnya ini rekap 4 pertanyaan Mbak Ruby masih memimpin diikuti AP Pak Martin Adian dan Ida oke pertanyaan terakhir siapa cepat dan tepat dia berkemungkinan besar menang ya tidak termasuk 3T dalam menemukan kasus COVID-19 adalah ini ada di paparan buk narasumber tadi apakah tracing testing top up atau treat oke sudah 38 orang yang menjawab waktunya habis oke mari kita lihat klasmen final jadi yang bukan merupakan bagian dari 3T adalah top up ini kalau Bapak mau isi pusat atau isi Bapaknya ya oke kita lihat klasmen sementara kita lihat siapa yang menang Mbak Ruby masih memimpin 3.600 AP Martin Asugian dan Siti Ramadiyah ini pertanyaan terakhir vaksin COVID-19 yang ideal di Indonesia kecuali ini ciri-ciri vaksin yang tadi disampaikan dari Ibu Dokter apakah dia harus efektif apakah dia harus aman apakah dia wajib super mahal atau dia harus halal kecuali ingat ini kecuali oke satu waktunya habis mari kita lihat klasmen terakhir Alhamdulillah cukup banyak ini benar jawabannya yang bukan adalah super mahal semoga terjambat oke kita lihat podium 3 pemenang akan mendapatkan hadiah perikat ketiga Pak Martin Asugian oke peringkat kedua AP dan peringkat pertama Mbak Rubi oke selamat kepada Mbak Rubi Pak Martin dan AP tapi tolong AP ini nanti di kabar ya ini AP siapa namanya untuk kita share hadiahnya oke baiklah Bapak dan Ibu demikilah acara bincang kesehatan DJ Megas pada hari ini kami dari Klinik DJ Megas dan para agen perubahan serta seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua mohon maaf apabila ada kekurangan ingat selalu pesan Ibu terapkan 3M kapanpun dan dimanapun memakai masker menjaga jarak dan hindari kerumunan dan mencuci tangan pakai sambun ingat 3M saya Farhan Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap ku mendengar kalimat sayang apa kabarmu sungguh remuk rasa hatiku tempat ku harus bertanya tak akan lama takkan ku ingkari lagi segera balik tak perlu menungguku kan datang hari ini pulang ke pelukanmu tentramnya telinga yang mendengar tanpa menghakimi secangkir kopi hangat yang kita hidup berdua kan movur ibu-ibu aku rindu ibu-ibu aku rindu ibu-ibu aku rindu Mulan yang terus silih berganti Belum juga ku cium tanganmu Tak akan ku ingkari lagi Tak segera berlari Tak perlu menunggu ku kan datang hari ini Pulang ke pelukanmu Tentramnya telinga yang mendengar tanpa menghakimi Secangkir kopi hangat Yang kita hidup berdoa Kuroan dalam petuamu Ibu-ibu-ibu aku rindu Hanya kau tempat Dimana aku menjadi diriku sendiri Pulang ke pelukanmu Tentramnya telinga yang mendengar tanpa menghakimi Secangkir kopi hangat Yang kita hidup berdoa Kuroan dalam petuamu Ibu-ibu-ibu aku rindu Ibu-ibu aku rindu Ibu-ibu aku rindu Ibu-ibu aku rindu Tentramnya telinga yang mendengar tanpa menghakimi Tentramnya telinga yang mendengar tanpa menghakimi Ibu-ibu-ibu aku rindu Ibu-ibu aku rindu Ibu-ibu aku rindu Terima kasih.